Pendekar Panji Sakti Jilid 8 Seng Mutiara Pembetot Sukma. Kesepuluh orang itu adalah lelaki, ada wanita, ada lelaki berlengan tunggal, ada pula manusia kudisan berkepala botak, tapi ada juga gadis-gadis cantik berpakaian warna-warni. Dalam genggaman mereka masing-masing menggenggam sebilah pisau belati, gerakan tubuhnya ringan dan cepat, dalam waktu singkat mereka sudah berdiri di ujung bambu, tubuh mereka bergoyang mengikuti hembusan angin, seakan-akan setiap saat bisa terbang ke angkasa. Dengan wajah berubah Voa Seng Hang segera berbisik, orang-orang itu adalah Kyu Kui Chu, 9 setan, serta Jet Moli, 7 iblis wanita, dari perguruan Kyu Chu Kui Bo, aneh, Kenapa mereka menampakkan diri secara tiba-tiba? Permainan busuk apa yang sedang mereka persiapkan setelah berdiri tegak di ujung bambu, mendadak kawanan manusia itu berjumpalitan dengan kepala di bawah kaki di atas, gaya mereka bagaikan orang yang tiba-tiba terpeleset hingga jatuh ke bawah. Tapi pada saat itulah ujung kaki mereka dengan cekatan menggaet kembali ujung bambu, lalu dengan pisau belatinya mereka mulai mengiris daging babi tadi dan menikmatinya dengan lahap. Seorang lelaki berlengan tunggal segera berseru sambil tertawa tergelak, sudah kalian lihat, semua daging babi ini tidak beracun, asal kalian punya nyali, silahkan saja dicicipi lepas panah dentak lilok yang keras. Hujan anak panah kontan berhamburan di udara menyambar tubuh sekawanan manusia tersebut. Kawanan laki perempuan yang ada di ujung bambu tertawa ringan, tiba-tiba mereka melambung ke udara dan menyongsong datangnya hujan anak panah itu. Tampak bayangan manusia berkelebat di tengah hujan panah, ternyata semua anak panah yang dibidikan telah mereka tangkap semuanya, tidak satu pun dibiarkan rontok ke tanah. Dalam waktu singkat hujan panah dan bayangan manusia hilang lenyap tidak berbekas, yang tersisa hanya ke sepuluh kerat daging babi panggang serta suara ejekan dari kawanan manusia itu. Berubah hebat paras muka suto siau, gumamnya, ilmu ginkang yang hebat, ilmu telapak tangan yang tangguh, tampaknya kung fu yang dimiliki kawanan manusia itu sama sekali tidak dibawah kemampuan kita semua lilok yang menghela nafas panjang. Dengan melakukan tindakan tersebut, bukan saja mereka hendak membuktikan kalau daging babi itu tidak beracun dan memancing semua orang untuk merebut, mereka pun ingin memamerkan juga kebolehan ilmu sila yang dimilikinya Hyetai Saw memandang sekejap sekitarnya, tiba-tiba dia melompat ke tengah halaman, dari sakunya dia mengeluarkan. Seutas tali panjang, dibuatkan simpul hidup di ujungnya kemudian dilontarkan keluar. Dasar maling kontan foa senghang mengejek sambil tertawa dingin, tidak aneh kalau kamanapun pergi selalu menggembol peralatan untuk mencuri sementara ejekan bergema, tali simpul itu telah berhasil menjerat sepotong daging babi panggang. Sambil membentak keras Hyetai Saw segera menarik kembali talinya, babi panggang itu pun terpental dan lepas dari ujung bambu. Siapa tahu pada saat itulah terlihat sesosok bayangan manusia melesat ke udara dari luar dinding, pisaunya langsung membabat ke arah ujung tali itu. Kau berani hardik Hyetai Saw gusar, tubuhnya secepat anak panah yang terlepas dari busurnya ikut melesat ke udara, telapak tangan kirinya diayunkan cepat, dia langsung membacok tubuh bayangan manusia itu, ternyata ilmu pukulannya sangat mengerikan. Bayangan manusia itu memiliki perawakan tubuh kurus kering, cepat goloknya diputar membabat pergelangan tangan Hyetai Saw, gerakan tubuh yang dimiliki orang ini pun sangat hebat, kecepatannya berganti jurus di udara bagaikan ikan yang berenang di air. Dengan tangan kanannya Hyetai Saw menyambut daging babi itu, tangan kirinya diputar kembali dan kali ini berusaha merampas senjata lawan. Kembali terdengar seseorang mengejek sambil tertawa dingin, setelah keluar dari dinding pekarangan, kau masih ingin balik seorang lelaki bermata tunggal melejit ke udara bagaikan seekor burung Raja Wali, Tangan kirinya diayun ke depan menahan telapak kaki lelaki kurus kering tadi sementara tangan kanannya menghajar dada Hyetai Saw. Tubuh lelaki kurus kering yang sedang meluncur ke bawah itu seketika melambung lagi berapa meter ke udara, kali ini dia mengayunkan kakinya menendang wajah Hyetai Saw. Menghadapi serangan dari kiri kanan, tenaga dalam Hyetai Saw mulai tersendat, meski dia berhasil menghindari kedua jurus serangan itu. Tampak tubuhnya segera akan terjatuh keluar dinding pekarangan, kalau sampai terjadi begitu, jelas keadaannya sangat berbahaya. Dengan wajah berubah kawanan jago dalam ruangan berbondong-bondong menerobos keluar halaman, Hei Kesentian dan Pek Senggu sering tak turun tangan, di antara ayunan telapak tangannya, puluhan titik cahaya bintang. Seketika disambitkan ke arah dua orang yang berada di luar dinding. Menggunakan kesempatan itu Hyetai Saw membentak keras, sembari membusungkan dada menyambut pukulan dari lelaki bermata tunggal, dia meminjam tenaga serangan tersebut untuk mencelat ke belakang, Kemudian setelah berjumpalitan beberapa kali, dia melayang turun ke dalam halaman rumah. Kau terluka Bilek Kwe segera menegur. Hahaha, kulit tubuhku mah lebih tebal dari kulit badak. Masa pukulan macam begitu bisa melukaiku? Satu pukulan ditukar dengan sepotong daging babi, rasanya jual beli ini tidak kelewat merugikan sambil mengacungkan jempolnya Bilek Kwe berseru memuji, lelaki hebat, lelaki jempolan. Hahaha, hei anak setan cucu setan yang berada di luar tembok, dengarkan baik-baik. Pukulan kalian hanya dianggap orang sebagai sebuah garukan waktu itu semua bayangan manusia yang semula ada di ujung bambu, kini sudah melompat turun bahkan tidak kedengaran seorang pun yang menanggapi teriakan itu. Dengan membawa babi panggang hasil rampasannya Hieta Isau balik ke dalam ruangan, dia mengambil sebilah pisau dan serunya sambil tertawa, setiap orang dapat seiris daging, kecuali sahabat yang tadi makan telur sambil mengejek di hadapanku sambil berkata dia mulai mengiris daging babi itu. Kemudian selesai mengiris, kembali Hieta Isau berkata sambil tertawa, bagaimanapun daging babi ini ku peroleh dengan kera mencuri, rasanya ada orang memang tidak sudi makan daging curian foa senghang mendengus dingin. HMM, daging yang mereka aris boleh saja tidak beracun, memangnya kau anggap di bagian yang lain tidak dibubungi racun Hieta Isau tertegun, kontan umpatnya, sialan, memangnya lantaran tidak ke bagian daging lantas kau mau menakut-nakuti orang sekalipun berkata begitu, tidak urung dia hentikan juga irisannya. Dari dalam saku pek sengbu mengeluarkan sebatang jarum perak dan ditusukan ke dalam daging, seketika itu juga jarum perak itu berubah jadi hitam pekat. Paras muka Hieta Isau kontan berubah hebat, saking tertegunnya dia sampai tidak mampu bicara. Menyaksikan kejadian ini semua orang hanya bisa menghela nafas di hati. Suto Siao pun segera mendorong pergi foa senghang sambil ujarnya, masih untung pukulan gajangan tadi tidak kelewat berat, kalau tidak benar-benar rugi besar dengan perasaan kaku Hieta Isau manggut-manggut, mendadak percikan darah segar mulai meleleh keluar dari ujung bibirnya. Ternyata pukulan lelaki bermata tunggal tadi meski dilancarkan di tengah udara, namun tenaga serangannya sangat tangguh. Sejak awal Hieta Isau sudah merasakan gelagat tidak menguntungkan, hanya saja karena dia tidak ingin menghilangkan harapan rekan lainnya maka dia memaksakan diri menahan rasa sakit, paling tidak luka dalamnya baru akan diperlihatkan setelah semua orang mencicipi daging babi itu, siapa sangka daging tersebut tetap tidak bisa terjemah. Hanya Im Cheng seorang yang tidak banyak bicara, dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke tengah halaman, dari tangan kawanan jago di situ dia minta sebuah gendawa lalu panah demi panah dibidikan ke tengah udara. Anak panah tampak meluncur bagaikan sambaran kilat, dalam waktu singkat ke sepuluh kerat daging babi yang tergantung di ujung bambu sudah rontok semua ke tanah. Sorak-sorai segera bergema memecahkan keheningan, setosiau sekalian yang menyaksikan kehebatan itu diam-diam merasa terkejut, hanya untai-tai seorang yang berlagak seolah tidak melihat. Baru berhenti suara sorakan, dari luar dinding terdengar seseorang berseru dengan nada dingin, bidikan yang jitu. Ilmu memanah yang hebat, kepandaian yang mengagumkan. Siapa yang melakukan bidikan? Apa berani berdiri di atas dinding pekarangan jangan terpancing bentak Tia Tiong Tong tanpa sadar. Terdengar inceng menyahut dengan lantang, sawya berdiri di tengah halaman, kalau ingin melihat, silahkan saja datang kemari dengan tangan kiri memegang busur, di tangan kanannya telah disiapkan tiga batang anak panah. Bagus, biar ku tengok manusia macam apakah dirimu orang di luar dinding tertawa ringan. Tampak sesosok bayangan tubuh seorang gadis melayang di udara dan meluncur tiba, gerakan tubuh perempuan itu. Sangat indah dan menawan, bagaikan bida dari iang turun dari kahyangan. Perhatikan baik-baik bentak imceng nyaring. Anak panah segera dibidikan ke depan dalam posisi segitiga, diiringi desing angin tajam serangan tersebut langsung mengancam tubuh pendatang. Wah, ternyata hebat juga seru gadis itu sambil tertawa merdu. Sepasang tangannya diangkat tinggi-tinggi untuk menyambut kedua batang anak panah pertama, sementara sebuah tendangan kilat menghadang anak panah ketiga. Gerak serangannya kembali dilakukan dengan lemah gemulai, persis seperti bida dari iang sedang menari. Siapa tahu saat itulah imceng telah menyiapkan bidikan berikut, hardiknya, masih ada lagi kembali tiga anak panah melesat dengan cepatnya, meskipun ketiga serangan itu tidak dilepas berbarengan namun selisih gerakannya tidak berbeda banyak. Semua orang hanya merasakan pandangan matanya kabur, tahu-tahu terdengar gadis itu menjerit kaget dan terjatuh keluar pagar. Sambil mengelus jenggotnya bilek kwe tertawa terbahak-bahak. Hahaha, mereka telah melukai seorang anggota kita, sekarang kita pun balas hadiah itu. Wah, wah, pertarungan ini benar-benar menarik, betul-betul berarti rasa gembira hanya sejenak menyelimuti perasaan semua orang, tidak lama kemudian suasana berubah hening kembali, rasa lapar yang luar biasa seakan iblis keji yang sedang mencekik leher mereka. Menjelang senja, sudah banyak lelaki kekar di halaman luar yang tidak mampu menahan diri, mereka mulai bersandar di sudut dinding. Di bawah sinar matahari senja, suasana di tempat itu tampak lebih muram, kusam dan mengenaskan. Mulut setiap orang sudah terjahit terapat karena rasa lapar, tidak ada yang bicara, tidak ada yang minum arak. Bahkan keinginan untuk minum arak pun sudah ikut lenyap. Mengawasi matahari senja yang menyinari jagat, tiba-tiba Lilok yang berkata dengan suara berat, Lohu sudah putuskan akan menyerbu keluar, adakah di antara kalian yang bersedia mengikutiku? Perkataan itu bagaikan sebuah lecut yang mencambuk tubuh setiap orang, Hek Eseng Tian, Pek Eseng Gu, Im Cheng serta Bilek Kwe seperti kena dihajar keras, serentak mereka melompat bangun dari bangkunya. Mati hidup menang kalah tergantung pada gempuran kali ini kata Suto Siau sambil tertawa, Lito Ako, sebelum mengambil keputusan terakhir, lebih baik pertimbangkan lagi masak-masak selama hidup aku selalu bertindak sangat hati-hati, tapi saat ini aku sudah tidak punya jalan lain kecuali melakukan pertaruhan terakhir ini. Bicara sampai di situ tiba-tiba dengan sorot metu setajam semilu udah melanjutkan, daripada mati terkepung di tempat ini, lebih baik tewas dalam pertempuran jika menunggu dua hari lagi, mungkin saja akan datang bintang penolong, tidak, keputusanku sudah bulat, hentai tidak perlu banyak bicara lagi, bila ada orang yang ingin keluar dari sini, silahkan saja bertahan di tempat ini. Cai Ha tidak bakalan mengaksa. Kalau di waktu biasa dia selalu bicara halus, lembut penuh kedamaian maka perkataannya sekarang lebih keras dari baja. Setelah memandang sekejap seputar sana, tambahnya, siapa yang bersedia mendampingi aku untuk bertarung, silahkan acungkan tangan Bilek Kwe dan Im Cheng segera mengacungkan tangannya, Hek Seng Tian dan Pek Seng Wu saling bertukar pandangan sekejap, akhirnya sambil langkat tangan serunya, saudara Suto, kau, tentu saja si Yau teh harus turut bergabung tukas Suto Sio sambil tertawa getir. Ah ah ah, ada sekian banyak jago yang ikut sudah lebih dari cukup, Hek Tai Seng masih terluka sedanglah Sian Seng ini tidak pandai bersilat, tentu saja mereka harus tetap tinggal di sini masih untung Hek Tai Hiap sudah tertidur bisikli Kiam Pek, kalau sampai kedengaran dia, siapa bilang aku sudah terluka dan susah bergerak tiba-tiba Hek Tai Seng melompat bangun sambil berteriak keras, siapa bilang aku sudah tertidur? Bila kalian ingin menyerbu keluar, biar aku yang menjadi pembuka jalan seharusnya aku yang menjadi pembuka jalan buru-buru Lik Yam Pek, mengayunkan pedang siap melangkah pergi. Bilek Kwee tertawa terbahak-bahak. Ah ah ah, tugas sebagai pembuka jalan sudah menjadi milikku seorang, kalian tidak perlu berebut lagi dengan lohu serunya. Kenapa? Tanya Hek Tai Seng dan Im Cheng hampir berbareng. Sambil menepuk kantung kulit yang tergantung di pinggangnya Bilek Kwee berkata, di dalam kantungku terdapat puluhan butir Bilek Kwee, peluru peledak, kekuatannya melampaui kehebatan ribuan prajurit. Dengan mengandalkan benda ini aku bisa membuka sebuah jalan berdarah kalau memang begitu. Tanggung jawab sebagai pembuka jalan ku serahkan kepada Heng Tai Tukas Lilok yang segera, sementara Sau Hiap dan Putra Kugiar menjadi pembantu lalu sambil berpaling ke arah Hek Seng Tian dan Pek Seng Bu. Lanjutnya, aku harap Hek Seng Tian dan Pek Seng Bu menjadi barisan paling belakang, sedang aku dan saudara Suto akan berada di barisan tengah, apapun yang terjadi dan bagaimanapun sengitnya pertarungan, aku harap Bajian depan maupun barisan belakang harus saling berhubungan, jangan sampai masing-masing kelompok kehilangan kontak. Bagaimana dengan aku teriak Hek Tai Saw Gusar, memangnya kau sudah melupakan aku perlahan-lahan Lilok yang menghampirinya. Mengenai Heng Tai, tiba-tiba dia menotok jalan darah di bahunya dan melanjutkan, lu kamu belum sembuh, lebih baik jangan sembelarangan bergerak. Hei Tai Saw mendongkol bercampur jengkel, namun dia sudah tidak mampu berdebat lagi. Sembari berpaling, Lilok yang kembali berkata dengan nada berat, Saudara-saudara yang berada di luar, siapkan busur kalian, jangan biarkan siapapun menerobos masuk kemari biar Chai Hei yang berjaga di sini. Foa Seng Hang segera nyelutuk. Sambil tertawa dingin Lik Yam Pek melirik sekejap ke arahnya, kemudian jengeknya, memang tidak ada orang yang suruh kau ikut keluar. Sementara pembicaraan masih berlangsung, semua orang sudah mengencangkan tali pinggang dan meloloskan senjata andalan. Im Cheng sambil mengayunkan pedangnya tiba-tiba berseru sambil menghela nafas, aaaai, seandainya dia berada di sini, keadaan pasti lebih mendingan siapa tanya Lik Yam Pek. Dia adalah Su Heng Ku, kecerdasan dan kecekatannya seratus kali lipat lebih hebat ketimbang aku, meski dalam situasi yang kalut pun dia dapat menghadapi dengan tenang, hanya sayang, dia melirik Suto Siao sekejap, lalu dengan penuh perasaan dendam lanjutnya, sayang dia sudah menghianati perguruan, menganggap bajangan sebagai ayah, jika aku berjumpa lagi dengannya, pasti akan kuhajar dia habis-habisan. Tia Tiong Tong merasakan timbulnya hawa dingin dari dasar hatinya, diam-diam dia pejamkan mata. Sambil menggenggam pedangnya kencang-kencang, lilok yang berseru lagi, sekarang matahari senja belum tenggelam, inilah saat yang tepat untuk melangsungkan pertarungan berdarah, ayuh teman, kita segera menyerbu keluar. Seketika itu juga cahaya pedang dan hawa pembunuhan menyelimuti seluruh ruang utama. Mendadak Tia Tiong Tong mengangkat kepalanya dan berkata pula dengan suara dalam, kini keadaan sudah berkembang makin gawat, apapun yang akan kalian lakukan di luar sana, lohu pasti akan berjaga-jaga di tempat ini, tapi, setelah menyapu sekejap wajah semua orang yang hadir, dia menambahkan, bila dalam setengah jam kemudian kalian belum berhasil meraih kemenangan, kuanjurkan lebih baik cepatlah balik kemari, hindari pengorbanan yang tidak berguna memang seharusnya begitu sahut sutosiau, bila dalam setengah jam kita tidak peroleh hasil, lebih baik secepatnya mundur kemari dan kita membuat perencanaan yang lain baik, kata Lilok yang kemudian setelah termenung sejenak. Lohu akan menggunakan tambur sebagai tanda ujar Tia Tiong Tong lagi, bila suara tambur berhenti, itu berarti waktu selama setengah jam telah tiba Lilok yang manggut-manggut, Lik Yampek segera perintahkan orang untuk mengambil tambur. Semangat tempur kawanan lelaki kekar di tengah halaman kembali berkobar, suasana keheningan yang semula mencekam seluruh bangunan dalam waktu singkat terbakar kembali oleh semangat tempur yang meluap. Diiringi bentakan keras Bilek Kwee menerjang keluar dari halaman, Im Cheng dan Lik Yampek dengan pedang terhumus mengikuti di belakangnya kedua orang ini selain sama-sama masih muda, tampan, gerak-geriknya amat cekatan. Bilek Kwee menyambar sebuah busur, kemudian sambil bersuit nyaring melayang ke atas dinding pekarangan. Dalam waktu singkat dia telah merogoh segenggam peluru Bilek Kwee, dengan menggunakan ilmu Bilek Kwee yang Tanta Kim Kiong, pukulan geledek menghamburkan gendawa emas, dia melepaskan serangan mematikan. Terdengar serangkaian suara desingan tajam menggema membelah angkasa, belasan peluru peledek segera berhamburan ke angkasa dan menimbulkan serangkaian ledakan dasyat di sekeliling tempat itu. Di luar dinding pekarangan merupakan sebuah tanah lapang yang luas, petohonan yang rimbun tumbuh di kejauhan sana, sebuah jalan raya dengan alas batu membentang hingga ke dalam hutan. Tampak bayangan manusia bergerak kian kemari di atas jalanan tersebut, ketika melihat datangnya serangan mematikan, serem tak mereka membubarkan diri keempat penjuru. Terdengar si bocah pincang itu berteriak keras, yang menghantar kematian sudah keluar, jangan biarkan mereka balik kembali. Bayangan manusia kembali bergerak di tengah hutan, seseorang menyahut sambil tertawa seram, mereka tidak bakalan bisa balik lagi setan cilik, kena kau mendadak bila kwe membentak nyaring. Sekali lagi serangkaian peluru peledak berhamburan di udara. Bocah pincang itu tertawa tergelak. Hahaha, setan tua, kau tidak bakal bisa menyentuh tubuhku. Sambil memutar tubuh dia melesat naik ke atas tiang bambu, kemudian ejeknya lagi, Hei setan tua, apa kau berani naik ke atas? Belum selesai teriakan itu, hujan anak panah telah berterbangan mengancam tubuhnya, buru-buru bocah pincang. Itu merosot turun ke bawah dengan jurus menenteng orang mati. Tiba-tiba terlihat cahaya pedang berkelebat lewat, tahu-tahu Im Cheng sudah merangsak maju ke depan sambil melancarkan tiga jurus serangan pedang, seketika itu juga bocah pincang tersebut terkurung dalam kepungan. Bocah busuk, hebat juga ilmu pedangmu seru bocah pincang itu sambil mengerdipkan matanya. Tubuhnya berputar beberapa lingkaran mengelilingi cahaya pedang itu, dalam waktu sekejap dia melancarkan pula tiga jurus serangan balasan. Paras muka Im Cheng berubah berat dan serius, permainan pedangnya makin berat dan penuh tenaga. Kembali bocah pincang itu melayani pertarungan sebanyak tiga gebrakan, kini wajah senyum nakalnya telah lenyap, mendadak jeritnya, Bocah keparat ini lihai sekali, kalian cepat datang membantu belum selesai dia berteriak, kembali muncul dua sosok bayangan manusia dari sisi kiri dan kanan, seorang gadis berbaju abu-abu dan seorang nona berbaju hijau, gerakan tubuh mereka cepat sekali bagai sambaran kilat. Sambil membalikan tubuh dan menarik kembali senjatanya, bocah pincang itu berseru sambil tertawa, aku sudah tidak tahan lagi, lebih baik kalian saja yang menemaninya bermain dengan dua tiga kali jumpalitan, dia segera menyingkir jauh-jauh. Dasar setan cilik umpat si nona berbaju abu-abu sambil tertawa, sudah kabur dari medan pertarungan, masih banyak bicara, di tengah suara tertawanya yang merdu, ujung bajunya menarikian kemari, sekejap metode dia sudah melancarkan berapa jurus serangan. Dalam pada itu si nona berbaju hijau telah meluluskan pula sebuah rantai perak sepanjang Sabtu setengah meter, serunya sambil tertawa, Goma Ai, kau menyerang jarak dekat, aku menyerang jarak jauh, coba kita lihat bocah ini dapat bertahan berapa jurus walaupun Im Cheng tidak pernah suka bertarung melawan perempuan, tapi sekarang dia sudah terkurung oleh jurus serangan kedua orang gadis yang aneh, sakti dan cepat sehingga sulit baginya untuk menghindarkan diri. Di sisi lain, Li Qiampek telah bertarung melawan seorang lelaki berwok bermata satu, orang itu bersenjatakan sebatang golok panjang dan sebilah golok pendek, perawakan tubuhnya tinggi besar bagaikan setengah bangunan pagoda. Suara tambur begitu berkumandang, pertarungan pun berlangsung makin seru. Jurus serangan yang dipergunakan dua orang itu sama-sama keras, cepat dan ganas, terdengar suara benturan senjata berkumandang silih berganti, tiga titik cahaya tajam saling menyambar dan saling membabat dengan serunya. Biarpun lelaki bermata satu itu berperawakan tinggi besar, namun gerak-geriknya sama sekali tidak lamban ataupun bebal, golok panjang dan golok pendeknya melancarkan serangan secara bergantian, jurus serangan yang digunakan pun ganas, telengas dan aneh. Sebaliknya ilmu pedang Likyampek berasal dari aliran lurus yang mengutamakan kemantapan dan ketenangan, sekalipun harus menghadapi lelaki kekari yang banyak pengalaman, namun 200 gebrakan kemudian menang kalah masih susah ditentukan. Sementara kedua orang itu masih asik saling menyerang, terdengar bila KWE berteriak keras. Jangan melibatkan diri dalam pertarungan berkepanjangan, cepat terjang. Cepat terjang di tengah bentakan nyaring, lagi-lagi dia melontarkan serentetan peluru peledak. Mendadak terdengar suara tertawa seram bergema dari balik hutan, terlihat sesosok bayangan manusia meluncur datang sambil mengebaskan bajunya berulang kali. Di tengah deruan angin kencang, peluru peledak yang berterbangan di angkasa itu seketika terpental balik ke belakang, bukan cuma terpental ke belakang bahkan segera berhamburan di dalam halaman keluar gali. Ledakan demi ledakan pun bergetar di seluruh gedung, jeritan kaget bergema memecahkan keheningan. Berubah hebat paras muka lilok yang, teriaknya, jangan kau gunakan lagi peledak bilek cu dengan pedang terhunus dia menyambut kedatangan bayangan manusia itu. Tampak bayangan manusia yang baru muncul dari balik petohonan itu segera melayang turun ke tanah, kedua ujung bajunya berkibar ketika terhembus angin, bentuknya persis seperti sepasang sayap kelelawar, bahkan ketika sudah berdiri di atas permukaan, ujung bajunya kelihatan makin panjang hingga terjulai di atas tanah. Dia memiliki perawakan tubuh yang tinggi tapi kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang, tulang jidatnya menonjol tinggi, kelopak matanya mendorong ke dalam, bila dia mati sekilas pandang mirip sekali dengan seorang lelaki buta. Begitu melihat kemunculan orang itu, si bocah pincang segera bertepuk tangan sambil bersorak-sorai, teriaknya tertawa, bagus, bagus sekali. Ternyata Tuako juga telah datang, sekarang akan kulihat masih ada berapa banyak senjata rahasia yang kalian miliki, ayuh keluarkan semua tercekat perasaan hati bila Kwe mendengar seruan itu, dengan suara keras segera tegulnya, apakah kau adalah Aitian Hock? Semua jago senjata rahasia yang ada di kolong langit pasti bergidik hatinya bila mendengar nama Aitian Hock disebut orang, bukan saja bergidik bahkan boleh dikata merasa takut hingga bulu keduknya pada bangun berdiri. Biarpun dia buta namun sangat ahli dalam meluncurkan pelbagai jenis senjata rahasia yang ada di kolong langit. Ketajaman pendengarannya luar biasa, seakan-akan di sekujur tubuhnya memiliki mati yang tajam. Dengan wajah yang dingin tanpa perasaan orang itu menyahut, benar, siapa yang akan menemani aku si buta untuk bermain berapa gebrakan suaranya begitu ketus, dingin, kaku, sama sekali tidak berperasaan. Dengan satu langkah cepat lilok yang melompat melampaui bilek Kwe sambil menyelingap maju ke depan, setelah memandang orang itu dari atas hingga ke bawah, katanya dengan nada berat, rupanya kau lah murid pertama dari Kiu Chukwibo betul seru bocah pincang yang berdiri jauh di belakang A Itian Hock, dialah toa suku kami kehadiran suhengmu benar-benar merupakan satu penghormatan bagi kulis yang seng kelewat memuji tukas A Itian Hock ketus. Lilok yang tertegun. Dari mana kau bisa tahu kalau Chai Hai adalah lilok yang A Itian Hock tertawa terbahak-bahak? Hahaha, biarpun sepasang mataku buta, hatiku tidak buta, dalam situasi dan keadaan seperti ini, siapa lagi yang masih bisa bicara sopan dan penuh sungkan kepadaku kecuali lilok yang orang bilang bintang pembunuh yang tidak bermata biasanya tajam dalam perasaan, setelah perjumpaan hari ini, nyata sekali kalau ucapan tersebut bukan kosong belakali Sian Seng begitu memuji diriku, apakah kau menginginkan A Itian Hock melakukan sesuatu untuk mutanya A Itian Hock sambil menghentikan gelap tertawanya? Sekalipun sedang tertawa, paras mukanya tetap kaku tanpa perasaan. Dan kini, begitu dia berhenti tertawa, raut mukanya nampak semakin dingin menakutkan, seolah-olah perasaan hatinya memang terbuat dari bongkahan salju abadi, siapapun di dunia ini tidak ada yang mampu menggerakkan perasaan hatinya. Betul sahut lilok yang sambil tertawa keras, Chai Hei memang ingin mengajak Anda untuk bertaruh HMMM, setiap kali aku Shiai sedang menduduki posisi di atas angin, aku tidak pernah mau bertaruh dengan siapapun, Lee Sian Seng, tampaknya keinginanmu itu tidak bakalan terkabul. Sekali lagi lilok yang tertegun, sebenarnya dia ingin mempertaruhkan keselamatan dirinya untuk mengajak A Itian Hock mempertaruhkan keselamatan saudara-saudara seperguruannya. Terdengar si bocah pincang tertawa tergelak. Hahaha, bertaruh atau tidak kau tetap berada di pihak yang kalah, apalagi yang ingin kau pertaruhkan serunya, kau boleh saja membohongi orang lain, tapi jangan harap bisa membohongi to aku kulis Yan Seng kembali A Itian Hock berkata, bila kau ingin bertarung, Chai Hei pasti akan menerima tantanganmu itu, cuma ada baiknya kau bersihkan dulu bekas kulit telur yang menempel di dalam alas sepatumu, daripada mengganggu gerak gerikmu nanti tanpa sadar lilok yang memeriksa alas sepatu sendiri, benar saja, ternyata alas sepatunya memang tertempel bekas kulit telur yang banyak, andai kata tidak diberitahu A Itian Hock, mungkin dia sendiri pun tidak bakal menyadari. A Itian Hock yang buta sepasang matanya ternyata memiliki ketajaman pandang melebih manusia yang bermata normal, padahal kalau dilihat kelopak matanya yang mendolong, jangan lagi tidak nampak ada biji mata, cukup dilihat dari bentuknya pun sudah menyeramkan sekali, jelas. Dia bukan orang yang berlagak buta, tapi, kenapa dia bisa tahu kalau alas sepatunya ada bekas kulit telur? Dalam waktu singkat perasaan hati lilok yang dicekam dalam ketakutan dan kengerian yang luar biasa. Kau tidak perlu keheranan dari mana aku bisa mengetahui akan hal tersebut terdengar A Itian Hock berkata lagi, aku tahu karena dari suara langkah kakimu tadi dapat ku dengar suara kulit telur yang menempel di sol sepatumu dari mana kau bisa tahu kalau suara tersebut berasal dari kulit telur A Itian Hock tertawa tergelak. Hahaha, semua bahan makanan sudah keracunan, aku duga kalian pasti makan telur ayam untuk memperpanjang umur, tidak aneh jika dalam situasi serba kalut, kulit telur akan berceceran di mana-mana, oleh sebab itulah aku menduganya, ternyata dugaanku memang benar kembali lilok yang menghela napas panjang, pikirnya, A A I, ternyata A Itian Hock memang seorang jagoan yang sangat hebat dan luar biasa sebagaimana diketahui, pertempuran sengit sedang berlangsung waktu itu, seluruh udara, diliputi suara dentingan, senjata yang nyaring, suara bentakan yang keras serta suara tambur yang menggelegar bagai halilintar. Tapi dalam keadaan seperti itu, ternyata didapat menangkap suara langkah kaki orang lain, ketajaman pendengarannya boleh dibilang sangat mengerikan, ditambah lagi kemampuannya untuk menganalisa serta mengambil kesimpulan, kehebatan yang dimiliki orang ini benar-benar luar biasa. Dilek KWE yang selama ini hanya berdiri di belakang lilok yang sambil menahan diri, saat ini sudah tidak mampu mengendalikan diri lagi, segera bentaknya nyaring, Aitian Ho, ternyata mulutmu hebat, perasaanmu juga hebat, lohu ingin membuktikan apakah tanganmu juga terampil dan hebat. Gelendewanya digetarkan, dengan satu langkah cepat dia menerobos maju ke depan, dengan ujung lamur dia totok jalan darah ciang tai hiat di antara dada dan lambung Aitian Ho. Sambil berjumpalitan maju ke depan, si bocah pin chang itu menghardik, Toa Koko hanya ingin bertarung melawan lilok yang, mau apa kau banyak urusan. HMM, biar sawya saja yang menemanimu bermain berapa gerakan. Di tengah bentakan, sepasang kakinya meluncur datang dengan kecepatan tinggi, langsung menemdang wajah lawannya. Menghadapi serangan semacam ini terpaksa Bilek KWE harus selamatkan diri dengan mengegos ke samping, teriaknya penuh amarah, kau sudah tahu kalau selama hidup lohu paling pantang bertarung melawan bocah dan kaum wanita, mau apa kau datang kemari bocah pin chang itu tertawa terkekeh. Hahaha, kau tidak ingin bertarung melawanku? Huhuhuh, ketahuilah, aku pun belum tentu sudi bertarung melawanmu. Kalau toh kau belum menerimamu tiara pengganti nyawa, lebih baik menyingkir saja ke samping dan tidak usah turut campur dalam persoalan ini. Sialan umpat Bilek KWE Gusar. Tinjungnya langsung disodokan ke depan dan menghantam ketubuh seseorang yang sedang bertarung melawan Heksentian. Biarpun dia berada dalam keadaan gusar, namun orang ini tetap tidak ingin bertarung melawan anak-anak dan kaum wanita, sekalipun wataknya agak kasar ternyata kekasarannya cukup simpatik. Sementara itu Pek Senggu serta Suto Siau sekalian masing-masing sudah menemukan lawannya, pertarungan sengit pun berkobar di tanah lapang di luar pagar dinding. Dari balik pepohonan terlihat bayangan manusia bergerak kian kemari, meskipun serangan yang mereka lancarkan sangat tangguh, ternyata orang-orang itu belum juga berhasil membuka sebuah jalan berdarah di tempat itu. Perlahan-lahan Li Lok Yang dan Ai Tian Ho bergerak semakin mendekat, namun hingga detik ini mereka belum sampai bertarung barang satu gebrakan pun. Dengan wajah penuh senyuman si bocah pincang itu memukul satu jurus ke kiri, menendang kemudian ke kanan, tiba-tiba dia berjumpalitan lagi di udara dan balik ke dalam hutan sambil berseru, suhu telah tiba benar saja, terlihat Kiyu Cukui Bo didampingi dua orang gadis cantik telah munculkan diri dari balik pepohonan. Perempuan itu berjalan mendekat dengan langkah tertatih, pakaian yang dikenakan pun amat sederhana. Sebaliknya dua orang gadis yang mendampinginya justru berpakaian amat mewah dan indah, dan danannya sangat mencolok mata. Li Lok Yang sangat terkesiap, ternyata wanita cantik yang saat itu berdiri di samping Kiyu Cukui Bo tidak lain adalah wanita cantik yang mendampingi si kakek aneh tadi. Tentu saja dia tidak memahami betapa rumitnya hubungan mereka semua, timbul perasaan ragu dan curiga dalam hatinya. Siapa tahu di saat dia masih tertegun dan berdiri penuh keraguan itulah Aetian Hok sudah melambung ke tengah udara, tampak sepasang ujung bajunya berkibar terhembus angin, persis seperti seekor kelelawar yang sedang terbang di angkasa. Ujung bajunya panjang lagi lebar, dibalik kelembutan terselit kekerasan, inilah dua jenis senjata pembunuh yang paling aneh dan hebat, ketika sepasang ujung bajunya diputar, sehebat apapun kepandaian silat yang dimiliki lawan, jangan harap bisa mendekati tubuhnya dalam waktu singkat. Dalam pada itu kawanan lelaki kekar yang bertahan di balik halaman mulai merasa sangat gelisah, mereka hanya bisa mendengar suara berlangsungnya pertarungan dari balik dinding tanpa bisa mengikuti jalannya pertarungan. Lama-kelamaan ada sebagian centeng yang tidak mampu menahan diri lagi, ada di antara mereka yang mulai memanjat ke atas dinding pagar untuk menonton jalannya pertempuran. Paras muka Tia Tiong Tong sendiri pun nampak amat serius, dia masih memukul tambur tiada hentinya. Untai-tai dengan wajah murung dan kesal duduk mendampinginya, perempuan itu pun sama sekali tidak berbicara. Sepuluh orang lelaki kekari yang semula berkumpul di sudut halaman sambil berbisik-bisik, tiba-tiba berteriak keras dan serentak mereka lari ke depan pintu gerbang yang tertutup rapat. Seseorang dengan cepat mengayunkan goloknya membaco ke pintu gerbang. Mau apa kalian tegur foa senghang dengan wajah berubah? Kami akan menyerbu keluar sahup para centeng. Baru selesai mereka bicara, tiba-tiba suara tambur berhenti berbunyi. Tidak lama setelah bunyi tambur berhenti, tampak hek sentian muncul terlebih dulu ke dalam ruangan, seluruh. Tubuhnya basah oleh darah, dadanya naik turun tidak beraturan, senjata andalannya juga telah hilang. Hentai, kau terluka tegur foa senghang dengan wajah berubah. Hek sentian manggut-manggut. Bahu, bahu kiriku, mendadak dia jatuh terduduk di lantai. Dari luar dinding pagar kembali terdengar suara teriakan keras menyusul. Kemudian tampak tak sengmu dan Suto Siau kabur masuk dengan gerakan cepat. Paras muka kedua orang ini pun nampak kusam dan kelelahan, butiran keringat bercucuran membasai jidatnya. Walaupun Tia Tiong Tong tidak dapat mengikuti jalannya pertarungan di luar pagar, namun setelah menyaksikan raut muka beberapa orang itu, dia dapat membayangkan betapa sengit dan hebatnya pertarungan yang baru berlangsung di luar sana. Masih memegangi pemukul tambur dia segera berlari keluar dari halaman, teriaknya keras, masih ada yang lain dengan peluh bercucuran. Dan pek sengguh segera menudin keluar halaman. Saat itulah terdengar li lokyang yang berada di luar halaman berteriak keras, saudara sekalian, cepat mundur kembali, biar Chai He yang melakukan penghadangan menyusul. Kemudian terdengar seseorang menyambung sambil tertawa dingin, biarpun jalan keluar tersumbat, kalau ingin mundur tidak bakalan dihadang orang, kau tidak perlu khawatir baru selesai ucapan tersebut bergema, li lokyang. Likianpek, Bilek Kwe dan Im Cheng secara beruntun telah mundur balik ke dalam halaman, tapi wajah keempat orang ini pun nampak sangat mengenaskan, baju yang mereka kenakan basah kuyuk oleh keringat. Setelah mengatur pernafasan sejenak li lokyang baru menghela nafas panjang, dengan kepala tertunduk dia berjalan mondar-mandir dalam ruangan. Ditingjau dari wajahnya yang murung dan helaan nafasnya yang sedih, bisa diketahui bahwa persoalan yang sedang dihadapi sangat gawat. Ketika tiba kembali dalam ruang tengah, perasaan hati semua orang pun ikut nampak berat. Setelah berjalan mondar-mandir berapa saat, akhirnya li lokyang menuju ke depan undak-undakan batu dan berseru dengan nada berat, Saudara sekalian, harap dengarkan dulu perkataanku perlahan-lahan para centeng yang berada di tengah halaman bergeser mendekat dan berkumpul menjadi satu. Menyaksikan kawanan jago yang di hari-hari biasa selalu gesit dan cekatan bagai seekor harimau, kini, meskipun berusaha tampil dengan penuh semangat namun tidak dapat menutupi perasaan kecewa dan sedihnya, tidak kuasa lagi dia merasakan hatinya sangat pedih. Kalian cepat buang senjata masing-masing dan mengangkat tinggi kedua belah tangan, asal kalian tidak melakukan perlawanan, sekeji dan sebuas apapun tidak mungkin Kiu Cukwibo akan mencabut nyawa kalian semua. Aku tahu, kalian sudah banyak tahun mengikuti aku, tapi hari ini, terus terang aku merasa tidak sanggup melindungi keselamatan kalian lagi, harap kalian jangan menyalahkan aku belum selesai. Dia berkata sudah terjadi kegaduhan di antara para centeng itu, maka ketika dah menyelesaikan perkataannya, kawanan lelaki kekar itu segera teriak bersama, biar harus mati pun kami tidak akan pergi. Bila tetap tinggal di sini, kalian hanya akan menghantar kematian saja, kata Lilok yang sedih. Seorang centeng segera melompat keluar sambil berteriak, Loya selalu baik dan sayang kepada hamba semua, biar harus mati pun hamba lebih rela mati bersama Loya seorang rekannya segera menimpali, biarpun hamba sekalian hanya orang bodoh, tapi kami bukan manusia kurcaci yang takut mati, jika Loya memaksa hamba semua untuk pergi, terpaksa hamba akan mati duluan di sini. Lama sekali Lilok yang berdiri tertegun sambil mengawasi anak buahnya, mendadak sambil menghentakan kakinya dia berpaling dan beranjak pergi, lamat-lamat butiran air mati nampak mengembang dalam kelopak matanya. Untai Tai segera bertanya lirih, masa kita benar-benar tidak punya harapan untuk menyerbu keluar dari tempat ini? Selama ini dia hanya menguntil terus di samping Tia Tiong Tong, sedetik pun tidak ingin meninggalkan dirinya. Tanpa bicara Lilok yang mengangguk, Untai Tai tertegun berapa saat, tiba-tiba dia membalikan tubuh dan berjalan keluar dari ruangan. Suto Xiao maupun Im Cheng nampak seakan hendak menggerakkan tubuhnya, namun siapapun tidak ada yang mengejarnya. Perlahan-lahan Lilok yang berjalan mendekati He Tai Sau, sembari membebaskan totokan jalan darahnya dia berkata, Heng Tai, harap kau jangan marah kenapa aku mesti menyalahkan dirimu teriak He Tai Sau sambil bangkit berdiri, mendengar perkataanmu yang begitu patah semangat. Hampir saja aku mati lantaran Jengkel Imilok yang tertawa getir. Bukannya Chai Hai ingin mengucapkan kata-kata yang patah semangat, Hanya saja situasi dan keadaan yang kita hadapi sekarang memang lebih banyak bahayanya daripada selamat He Tai Sau membelalakan matanya lebar-lebar, sementara orang yang lain seolah mengakui akan kebenaran perkataan tersebut. Ayoh, kalian bicaralah teriak He Tai Sau Kemudian sebenarnya kalian mampu tidak untuk bertempur melawan mereka Lilok yang mendengarkan kepalanya memandang sekejap keadaan cuaca, kemudian katanya, Saudara He, saat ini kau tidak usah banyak bertanya lagi, kita tunggu saja senja menjelang nanti, kita berdua sekali lagi mencoba untuk menerjang keluar dari sini nah, itu baru kata-kata yang bersemangat teriak He Tai Sau sambil mengebrak meja. Perlahan-lahan Lilok yang mengalihkan sorot matanya ke wajah Tia Tiong Tong, kemudian bertanya, Kami berhasil atau tidak meloloskan diri dari sini, yang pasti Anda tidak bakalan mati apa maksud perkataanmu itu tanya Tia Tiong Tong. Orang terdekat yang berada di samping Kiu Cukui Bo saat ini tidak lain adalah istrimu yang lembut dan cantik. Jelita itu berubah hebat paras muka Tia Tiong Tong. Sementara itu Lilok yang sudah berlalu dari hadapannya, ucapan tersebut kembali menimbulkan kegaduhan bagi kawanan jago lainnya, mereka memang tidak mengetahui asal-usul Tia Tiong Tong yang sebenarnya, tanpa terasa pikirnya, mungkinkah dia adalah jagoan yang dikirim Kiu Cukui Bo untuk membantunya dari dalam waktu itu. Lilok yang sudah berdiri di depan gedungnya sambil bergendong tangan, dia saksikan di sudut halaman ada. Berapa orang centengnya sedang mencabut rumput dan menguliti kulit pohon secara diam-diam. Rasa pedis seketika menyelimuti perasaan hatinya, buru-buru dia berpaling ke arah lain, tidak tega untuk memandangnya lebih jauh. Oh hatian keluhnya di hati, aku Lilok yang selalu berbuat baik terhadap siapapun, kenapa nasibku harus berakhir dalam keadaan yang begini tragis. Perasaan hatinya amat sakit dan tersiksa, tanpa disadari apa yang sedang dia pikir pun terucapkan keluar secara jelas, tentu saja nada keluhannya amat pedih dan memilukan hati. Tiba-tiba Hietai Saw menggebrak meja sambil mengumpat, Lito Ako selalu bersikap jujur dan setia kawan, heran, kenapa di tempat ini justru muncul pengkhianat siapa pengkhianatnya tanya Likyampe, cepat. Dia sambil berteriak, Hietai Saw segera menuding langsung ke arah Tia Tiongto. Sebenarnya semua orang sedang memikirkan persoalan itu, tidak heran kalau kegaduhan segera terjadi setelah mendengar teriakan itu. Dengan suara keras bilek Kwe segera berteriak. Benar, orang ini sangat mencurigakan, gerak-geriknya penuh misterius, dia pasti musuh yang sengaja menyusup kemari Lilok yang segera berpaling menatap wajah Tia Tiongto. Dia sangka pemuda itu pasti akan berusaha menyangkal atau berkelit. Siapa sangka Tia Tiongto sama sekali tidak menyangkal, dia hanya berdiri kaku di situ tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kembali Hietai Saw membentaknya ring, terlepas bagaimana akhir dari pertempuran yang bakal berlangsung hari ini, kita tidak boleh membiarkan pengkhianat ini tetap hidup di kolong langit, mari kita bantai dulu dirinya benar, harus kita bantai dulu bajingan itu serintak semua orang menyaut. Sambil berteriak, semua orang mulai menggeserkan langkahnya mengepung Tia Tiongto, rasa jengkel, benci dan mendongkol yang selama ini menyelimuti perasaan semua orang pun seketika dilampiaskan ketubuh pemuda itu. Saking takutnya kedua orang bocah lelaki itu sudah berdiri menggigil dengan wajah menghijau dan bibir pucat pasi. Sambil menarik baju Tia Tiongto mereka berusaha menarik pemuda itu untuk kabur. Kembali lilok yang menghela napas panjang, ujarnya, semua orang berkeinginan begitu, apalagi yang hendak kau katakan Dambiam Tia Tiongto menghela napas panjang, pikirnya, siasat berantai yang kulakukan telah menciptakan situasi berubah jadi begini rupa, boleh dibilang harapanku sudah tercapai, Hek Eseng Tian, Pek Eseng Bu, Suto Siau maupun Bilek Kwe tidak ada yang bisa kabur lagi dalam keadaan selamat. Hanya sayang berapa lembar nyawa tidak bersalah harus ikut menjadi korban, A.A.A.I. Sebenarnya betulkah tindakanku ini? Benarkah langkah yang kulambil berpikir sampai di situ, perasaan kecewa segera menyelimuti hatinya, dia pun tidak ingin melakukan perlawanan lagi. Betul katanya kemudian sambil menghela napas, aku telah mencelakai kalian, bunuhlah aku tantangan ini justru membuat semua orang termangu. Tiba-tiba terdengar seseorang berseru. Bila kalian ingin membunuhnya, lebih baik sekalian bunuhlah aku di bawah sorot cahaya senja yang redup, untai-tai berjalan masuk dengan langkah perlahan. Saat itu tubuhnya sudah dipenuhi dengan aneka macam perhiasan serta intan permata yang memantulkan cahaya berkilauan ketika tertimpa sinar senja, sambil tertawa ringan lanjutnya, aku dapat mengenakan intan permata yang paling kusukai, dapat mati di sisi orang yang paling kusayangi, nasibku jauh lebih beruntung daripada nasib kalian yang harus mati di medan pertempuran. Bila kalian hendak turun tangan, ayohlah cepat turun tangan ternyata dia kabur keluar dari ruang gedung tadi tidak lebih hanya ingin mengambil perhiasan mahal itu dan mengenakannya. Turun tangan yaa turun tangan, siapa takut teriak hei-tai saw keras. Waktu itu untai-tai sudah berdiri di samping tiap tiong-tong, kembali dia bertanya, siapa yang akan turun tangan? Semua orang saling bertukar pandangan, siapapun tidak ingin menghabisi nyawa dua orang yang sama sekali tidak melakukan perlawanan di saat kematian mereka sendiri menjelang tiba, tanpa sadar mereka malah mundur dua langkah. Entah sejak kapan langit telah semakin redup dan gelap, dalam keadaan seperti ini tidak ada orang lagi yang pergi menyulut lilin, suasana dalam ruangan pun makin lama semakin gelap. Pintu gerbang yang tadi sudah ditutup rapat oleh Voa Seng Hong, entah sejak kapan telah terbuka lebar kembali. Di tengah remang-remangnya kegelapan, tiba-tiba terlihat sesosok bayangan putih berjalan keluar dari balik pintu, dalam kegelapan, bayangan itu bagaikan sesosok sukna gentayangan yang sedang bergerak mendekat. Ketika bayangan itu semakin mendekat, semua orang dapat melihat rot mukanya yang cantik jelita, ternyata dia tidak lain adalah sui lengkong. Berubah paras muka lilok yang, segala ujarnya, apakah Nona datang untuk menyampaikan pesan dari Kiu Chukwibo? Sui lengkong sama sekali tidak menggubris, melirik sekejap pun tidak, dia langsung berjalan menuju ke hadapan Tia Tiong Tong. Kau sudah keluar dari sini, mau apa balik lagi kemarin? Tanya Tia Tiong Tong sambil tertawa sedih. Jika kau hidup, aku pun akan pergi dalam keadaan hidup sahut sui lengkong perlahan, bila kau benar-benar ingin mati, aku pun tidak ingin hidup, tentu saja aku harus datang kemari untuk menemanimu meskipun perkataan itu menyangkut masalah mati hidupnya, namun dia ucapkan dengan santai dan tenang, perasaan tenangnya yang luar biasa membuat setiap patah katanya pun dapat diucapkan dengan lancar. Jadi kalian berdua bukan anak buah kiu cukwi bohe Taisao segera menegur dengan kening berkerut. Walaupun dia ingin menerimaku sebagai muridnya, tapi aku lebih suka mati jawab sui lengkong perlahan. Hei Taisao tertegun, peluh segera bercucuran bagaikan air hujan, teriaknya kemudian, wow, hampir saja aku salah membunuh dia segera menampar wajah sendiri dua kali, kemudian katanya lagi, Loh Sian Seng, aku mohon maaf atas kelancanganku tadi Tia Tiong Tong tertawa hambar, sahutnya, bagaimanapun kita semua toh bakal mati, mati lebih cepat atau lebih lambat sama sekali tidak ada bedanya, bila waktunya telah tiba, silahkan Saudara Li mencoba lagi untuk menerjang keluar, kemudian dia berpaling ke arah sui lengkong dan menambahkan sambil menghela nafas, Aai, hanya sayang, kau harus mati penasaran sui lengkong tertawa, apakah kau berharap aku hidup terus dia bertanya, betul, aku lebih suka mengorbankan segala galanya demi kehidupanmu, kau pun berharap semua orang yang berada di sini dapat hidup terus kembali sui lengkong bertanya, Apakah kau bilang Tia Tiong Tong terkesiap? Jika kau benar-benar ingin mengorbankan segalanya, dapat melupakan semua budi dan dendam, aku pun punya care agar semua orang yang berada di sini tetap hidup, apakah kau tersedia dalam kegelapan meski tidak dapat melihat jelas perubahan wajah semua orang, namun seluruh ruangan? Segera timbul kegaduhan, Jelas setiap orang yang hadir di situ sudah tergerak hatinya oleh perkataan tersebut. Tia Tiong Tong sendiri pun merasakan seluruh tubuhnya jadi tegang, serunya, sungguh perkataanmu itu sui lengkong manggut-manggut, dia segera membalikan badan sambil berbisik, ikutilah aku dengan gerakan tubuh yang enteng dia meninggalkan ruangan tengah, tanpa sadar Tia Tiong Tong mengikuti di belakangnya. Gadis cantik yang aneh ini seolah-olah memiliki semacam daya kekuatan yang luar biasa di dalam perkataan maupun gerak-geriknya, membuat siapapun merasa sangat percaya dengan apa yang dia ucapkan. Semua orang hanya mengawasi bayangan tubuh mereka berdua berjalan keluar dari halaman lalu lenyap di balik kegelapan dengan matlah, terbelalak, tidak ada yang berusaha menegur, lebih-lebih tidak ada yang berniat menghalangi. Kegelapan malam di luar pintu terasa berat bagai baja, keheningan dan kegelapan yang menyelimuti seluruh. Permukaan bumi seakan menghimpit suasana di tempat itu hingga tidak mampu mengeluarkan sedikit suara pun. Tanpa bersuara Tia Tiong Tong mengikuti di belakang sui lengkong, berjalan masuk ke dalam hutan yang gelap, bahkan di balik hutan pun sama sekali tidak terdengar suara apapun, suara angin, suara jangkrik, seakan semuanya sudah tersumbat mati oleh kegelapan malam yang mencekam. Tia Tiong Tong merasa hatinya tercekat, perasaan bergidik muncul di dalam hatinya, langkah kakinya makin ringan, makin cepat, akhirnya secercah cahaya yang lirih muncul di tengah hutan itu. Cahaya api berwarna hijau bagaikan api setan menerangi seluruh hutan, bayangan manusia tampak bergerakian kemari di balik pepohonan, seakan-akan di situ sedang diselenggarakan pertemuan para sukma gentayangan. Apakah sudah datang mendadak terdengar seseorang menegur dengan suara menyeramkan? YAA, sudah datang jawab Sui Lengkong, di tengah pepohonan yang rimbun terdapat sebuah tanah lapang, berpuluh titik cahaya mutiara yang hijau bergoyang di sekeliling tempat itu, bergoyang bagaikan mati sukna gentayangan yang sedang bergerak. Di bawah cahaya mutiara hijau tampak bayangan manusia sedang duduk mengelilingi seseorang, cahaya yang memantul di wajah mereka, membiaskan sinar hijau yang menyeramkan di tubuh kawanan manusia tersebut. Orang yang duduk di tengah bukan lain adalah Kiyu Cukwibo yang amat termasyur di kolong langit. Waktu itu dia sudah berganti baju dengan mengenakan sebuah gaun berwarna hijau pupus, rambutnya disanggul tinggi, dia sedang duduk bersilah. Tia Tiong Tong langsung berjalan menuju ke hadapannya. Kiyu Cukwibo memperhatikan berapa kejap wajah pemuda itu, kemudian sambil tertawa seram ujarnya, anak murid perguruan Taiki Bun memang selalu memiliki nyali yang jauh lebih besar daripada siapapun dari mana kau bisa tahu kalau aku adalah anggota perguruan Taiki Bun tanya Tia Tiong Tong dengan wajah berubah. Aku yang beritahu kata Sui Lengkong perlahan. Dia bilang kau mengembol panji darah milik perguruan Taiki Bun, benarkah ucapannya Lanya Kiyu Cukwibo lagi? Perkataannya tidak pernah bohong keluarkan dan perlihatkan kepadaku. Tia Tiong Tong melirik Sui Lengkong sekejap, tiba-tiba dia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan panji berdarah yang disimpan dalam sakunya, kemudian dengan sekali getaran dia sudah mengibarkan panji tersebut. Dengan satu gerakan cepat Kiyu Cukwibo melompat bangun sambil mengawasi panji berdarah itu dengan sorot metu yang tajam, dia mengawasi hampir setengah perminum teh lamanya, mengamati tanpa berkedip sedikit pun juga. Sudah kau lihat dengan jelas tegur Tia Tiong Tong kemudian. Mendadak Kiyu Cukwibo mendungakan kepalanya dan menghela nafas panjang, setelah duduk kembali, katanya perlahan, ternyata memang panji darah yang dulu pernah memerintah di seluruh kolong langit saat itulah Sui Lengkong baru berkata lagi, dia orang tua bilang, di kolong langit saat ini hanya panji berdarah itu yang bisa menyelesaikan penghubungan yang dilakukannya hari ini, karena itulah aku baru memanggilmu datang kemari sungguh seru Tia Tiong Tong dengan penuh semangat. Benar Kiyu Cukwibo manggut-manggut, Dulu, perguruan kami pernah menerima budi dari panji ini, kami pun pernah bersumpah, asal bertemu dengan panji darah sama seperti bertemu dengan pemilik panji itu, maka semua yang dikatakan pemegang panji akan kutaati tanpa membantah. Kalau begitu, Tia Tiong Tong jadi sangat kegirangan. Tunggu sebentar mendadak Kiyu Cukwibo membentak keras sambil menukas, Sekalipun kau memiliki panji sakti itu, tahukah kau peraturan apa yang harus dipegang oleh pemegang panji Tia Tiong Tong kembali tertegun, dalam benaknya dia seakan masih memiliki sedikit bayangan yang buram, tapi sudah banyak tahun panji sakti tidak pernah munculkan diri, kebanyakan anggota generasi terakhir perguruan Taiki pun boleh dibilang telah melupakan akan hal ini. Perlahan-lahan Kiyu Cukwibo berkata lagi, Dulu, meskipun Im dan Tiat dua orang Chiampoe pernah memimpin kolong langit dengan mengandalkan panji sakti itu, namun karena khawatir kehadiran mereka akan sangat mengganggu umat persilatan lainnya, maka mereka pun membentuk sebuah peraturan bagi pemegang panji sakti. Pada hakikatnya Tia Tiong Tong sama sekali tidak mengetahui tentang peraturan itu, karenanya dia tidak berani menimbrung. Dengan suara dingin kembali Kiyu Cukwibo melanjutkan, panji sakti sudah banyak tahun tidak pernah muncul dalam dunia persilatan, tentang peraturan yang berlaku, apakah kau akan pulang dulu bertanya kepadanya, ataukah akan mendengarkan lewat penuturanku sekarang Chiampoe adalah seorang tokoh persilatan Veng termashur, aku percaya kau tidak bakal membohongi orang sebutkah dulu nama dari pemegang panji sakti kata Kiyu Cukwibo kemudian dengan nada liarat. Tiat Tiong Tong Tiat Tiong Tong Bentak Kiyu Cukwibo keras, kau seharusnya memegang panji itu dengan kedua belah tanganmu, berdiri tegap dan pejamkan mata. Sejak itu maka setiap ucapan yang kau katakan akan merupakan perintah dari panji sakti, oleh sebab itu kau tidak boleh lagi berbicara sesuka hatimu tanpa dipikirkan dulu, mengerti kemudian setelah berhenti sejenak. Lanjutnya, ada satu hal lagi yang perlu kau ingat, perintah hanya boleh diucapkan bila persoalan itu menyangkut mati hidup seseorang, lagi pula perintahmu tidak boleh melebih sepuluh patah kata. Tiat Tiong Tong merasakan hatinya bergetar keras, pikirnya tidak boleh melampaui sepuluh patah kata. Bagaimana caraku menurunkan perintah dia mencoba memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, suasana di situ dicekam dalam keheningan, tampaknya semua orang sedang mendengarkan dengan seksama. Paras muka Kiyu Cukwibo pun berubah amat serius, dia tidak berkata apa-apa lagi. Perlu diketahui, dulu para pendiri perguruan Taiki Bun selalu bertindak dengan berdasarkan jiwa ksataya, walaupun panji sakti itu diciptakan dari lumuran darah para penjahat dan kaum laknat, namun mereka sama sekali tidak pernah menggunakan alasan balas budi untuk menguasai dan mengendalikan umat persilatan. Sebagai ungkapan rasa terima kasih umat persilatan kepada mereka berdua, maka ditetapkan peraturan yang tidak pernah tertulis ini, yakni di mana panji sakti muncul maka semua orang wajib mentaati perintahnya. Im dan Tia Ciam Puei berdua pun sadar, bila mereka tidak mengikat diri dengan peraturan maka lama-kelamaan mereka akan menjadi jumawa dan memberi perintah semaunya sendiri. Karenanya mereka pun menetapkan, jika tidak menyangkut mati hidup seseorang maka mereka tidak boleh memberi perintah, sekalipun harus menurunkan perintah pun tidak boleh melampaui sepuluh patah kata. Peraturan ini berlaku turun-temurun dan harus ditaati oleh setiap orang yang memegang panji sakti itu. Hanya sayang karena belakangan perguruan Taiki Bun tertimpa bencana, daya pengaruhnya juga tidak sekuat dulu, meski ada panji sakti pun belum tentu ada orang mau menuruti perintahnya, oleh sebab itu para Chiang Bun Jin-nya tidak pernah juga mewariskan peraturan ini kepada generasi berikut. Dengan sepasang tangan memegang panji sakti itu, perlahan-lahan Tia Tiong Teng memejamkan matanya, berbagai pikiran berkecambuk di dalam benaknya, dia mulai bertanya kepada diri sendiri, apa yang harus ku ucapkan dalam perintahku bila dia mengatakan, harap lepaskan mereka semua dalam keadaan hidup, ini berarti termasuk musuh besar perguruan Taiki Bun pun akan dibebaskan, dia tidak ingin menggunakan panji sakti untuk menyelamatkan para musuh perguruannya. Jika dia mengatakan, bebaskan saudara seperguruanku maka semua orang yang ada dalam gedung keluarga Li akan turut mati terkepung, dia tidak tega untuk mencelakai Li Lokyang dan putranya yang berjiwa ksatria dan amat seti kawan itu. Sebaliknya bila dia mengatakan bebaskan saudara seperguruanku dan anggota keluarga Li maka orang-orang seperti Herai Sau serta para centeng yang bukan bermargali akan tewas secara mengenaskan di situ. Tentu saja dia tidak tega mencelakai kawanan manusia yang tidak bersalah itu. Untuk sesaat dia hanya berdiri kaku, tidak sepatah kata pun mampu diucapkan keluar. Mendadak terdengar Kiu Cukwibo berseru, bila tidak segera kau sampaikan, perintahmu tidak berlaku lagi setelah berhenti sejenak, kembali dia menambahkan, sebenarnya perintah ini pun ada batas waktunya yakni sampai hitungan ke-10, biarpun aku tidak menghitung tapi aku rasa waktunya sudah tiba dalam cemas dan gelisahnya buru-buru tiat riong tong berseru. Menyingkir dan memberi jalan kebebasan, segera mundur dari sini perlahan-lahan tiat riong tong menurunkan kembali tangannya, namun dia masih berdiri kaku, peluh dingin membasai jidatnya dan bercucuran membasai seluruh pakaian yang dikenakan. Tiba-tiba terdengar Sui Lengkong menghela napas panjang sambil berkata, ku sangka kau akan mengucapkan kata-kata itu perkataan apa tanya tiat riong tong dengan wajah berubah. Bebaskan orang yang ingin ku bebaskan sekujur tubuh tiat riong tong segera gemetar keras, sepasang matanya terbelalak lebar, tiba-tiba dia menjerit keras lalu muntahkan darah segar, darah yang segera menodai panji sakti dalam genggamannya. Ki, kenapa kau tanya Sui Lengkong terperanjat? Dengan air mati berlinang kata tiat tiong tong, kenapa tidak terpikir olahku akan kalimat perintah itu begitu selesai berkata, kembali dia memuntahkan darah segar, tubuhnya ikut roboh terkapar ke atas tanah. Buru-buru Sui Lengkong memeluk tubuhnya dan berseru dengan air mati bercucuran, kau jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan diri, dalam keadaan seperti ini, siapapun pasti akan merasa tegang Aitian Ho yang duduk di samping Kiyu Cukwibo tiba-tiba menyindir sambil tertawa dingin, jika seorang lelaki sejati ingin membalas dendam, seharusnya andalkan kepandayan sendiri, jangan manfaatkan kemampuan orang untuk hapuskan sakit hatimu, lelaki macam apa itu perkataan tersebut bagaikan sebuah lecut yang menghajar tubuhnya. Sekali lagi Tia Tiong Tong merasakan hatinya bergetar keras, bagaikan kepalanya diguyur dengan sebaskom air dingin, dia termanggu beberapa saat lamanya, kemudian sambil melompat bangun serunya, terima kasih banyak atas petunjukmu, akan kuingat terus perkataan ini Aitian Ho berseru nyaring, menggunakan siasat bagus untuk menghadapi orang baik, sekalipun kau lakukan itu dengan care yang jujur dan gagah. Namun perbuatan semacam ini tidak patut dilakukan oleh seorang lelaki macam kau, kata-kata yang indah ini akan selalu kuingat dalam hati perlahan-lahan Aitian Ho bangkit berdiri, tambahnya dengan suara dalam, oleh karena kuhormati kau sebagai seorang lelaki sejati, maka aku baru berbicara begitu, suhu, mari kita pergi boleh tahu siapa nama Anda teriak Tia Tiong Tong. Perguruan kami hanya satu kali mendengarkan perintah dari Panji Sakti, itu pun demi mewujudkan sumpah yang pernah diucapkan dulu, bila kita bersua lagi di kemudian hari mungkin kita akan berhadapan sebagai musuh, buat apa kau tanyakan soal ini sambil mengebaskan ujung bajunya dia segera bangkit berdiri. Si bocah pincang buru-buru berjumpalitan dua kali di udara dan melayang turun di sisinya, teriaknya, Suheng, aku ikut bersamamu bocah nakal seru Aitian Ho sambil tersenyum, kenapakah selalu berjumpalitan? Memangnya sudah tidak bisa ilmu meringankan tubuh. Sambil menarik tangan bocah pincang itu, dia segera meninggalkan hutan dengan langkah lebar. Kawanan manusia berbaju hijau yang berada di seputar hutan pun beramai-ramai bangkit berdiri, ketika berjalan lewat dari samping Tia Tiong Tong, satu per satu mereka mengawasi pemuda itu dengan seksama. Orang yang berjalan di belakang bocah pincang itu adalah seorang lelaki berlengan tunggal yang memiliki perawakan tinggi besar, wajahnya selalu muram tapi langkahnya ringan bagaikan sedang melayang. Di belakang lelaki berlengan tunggal adalah si manusia kudis yang mirip orang idiot, sambil menengok ke arah Tia Tiong Tong dan tertawa, ujarnya, kami telah membuatmu kelaparan hampir dua hari, maaf, maaf, lelaki bermata jelin yang mengikuti di belakangnya segera tertawa seram. Saudara Tia Serunya, lebih baik jangan kelewat dekat dengan orang ini, hati-hati kalau sampai tertular penyakit kudisnya di bawah sinar mutiara berwarna hijau, raut muka orang ini benar-benar lebih menakutkan daripada setan. Tanpa sadar Tia Tiong Tong mundur selangkah ke belakang, melihat itu sambil tertawa tergelap kedua orang itu berjalan keluar meninggalkan hutan. Di belakang mereka adalah seorang lelaki cebol yang berwajah kusut, bermata tikus, berbibir seperti babi dan giginya bertaring, waktu itu dia sedang mengawasi Tia Tiong Tong bagaikan seekor ular berbisa. Begitu menyaksikan tampang orang itu kontan saja Tia Tiong Tong merasakan hatinya bergidik dan sangat muak, tidak kuasa dia mundur selangkah lagi. Tiba-tiba dari belakang tubuhnya kedengaran seorang menimpali sambil tertawa, harap hentai jangan berkerut kening, meskipun wajah beberapa orang ini sedikit kurang sedap dipandang, namun hati mereka jauh lebih high ketimbang lelaki tampan orang ini berdada ayam dan bungkuk punggungnya, suaranya keras bagai gemberngan pecah. Di belakang orang ini adalah seorang lelaki tinggi besar bagaikan sebuah pagoda, wajahnya kasar dan dipenuhi burik sebesar matu uang emas. Keenam orang itu ditambah dengan A.I.Tian Ho yang buta serta si bocah pincang berjumlah persis delapan orang. Satu demi satu mereka berjalan lewat di bawah sinar mutiara berwarna hijau sehingga kelihatan bagaikan sukma gentayangan. Kembali Tia Tiong Tong berpikir, Kiu Cukui Bo memang luar biasa, entah dari mana dia peroleh anak muridnya ini, masih ada satu orang lagi, bagaimana pula tampangnya dia kembali berpaling, tampak seorang pemuda berbaju putih yang berwajah tampan berjalan mendekat sambil menjurah, sambil menengok ke arahnya pemuda itu melemparkan sekulung senyuman. Pemuda ini bukan cuma tampan, gerak-geriknya amat sopan, senyumannya sangat ramah. Kenyataan ini jauh di luar perkiraan Tia Tiong Tong, buru-buru dia balas memberi hormat seraya berkata, hati-hati di jalan hentai tapi pemuda itu segera menggelengkan kepalanya sambil menuding ke telinga dan mulut sendiri, ternyata walaupun dia memiliki panca indera yang genap dan empat anggota badan yang sempurna, namun selain tuli, dia pun bisu. Tidak perlu ditanya lagi kesembilan orang itu tidak lain adalah sembilan setan yang paling tersohor dan paling misterius dalam dunia persilatan, sembilan jagoan andalan kiyu cuku ibu. Setelah kesembilan orang itu keluar dari hutan, di belakang mereka mengikuti enam orang gadis cantik berbaju warna-warni. Biarpun kesembilan orang setan adalah kawanan manusia cacat yang berwajah aneh lagi jelek, tapi ketujuh iblis wanita justru cantik jelitampak bidadari-dari kahyangan, bukan saja rambutnya disanggul indah, matanya bening, senyuman pun sangat menawan hati. Perempuan pertama adalah seorang gadis berbaju ungu, sambil mendekati Tia Tiong Tong katanya sambil tertawa, Jip Muai kami menaruh perhatian yang begitu besar terhadapmu, aku pikir kau tentu seorang pemuda yang tampan, bersediakah kau tunjukkan wajah aslimu? Lima orang gadis cantik lainnya segera maju mengerubung. Siapakah Jip Muai kalian itu? Tanya Tia Tiong Tong kaget. Dia seru gadis berbaju ungu itu sambil menuding ke arah Sui Lengkong. Tia Tiong Tong tercekat hatinya, tanpa terasa dia berpaling ke arah Sui Lengkong. Kembali gadis berbaju ungu itu tertawa cekikikan. Sebentar lagi dia akan pergi bersama kami, sekarang perhatikan dulu wajahnya beberapa kejap Lengkong, kau, kau Sui Lengkong sudah bergabung dalam perguruan kami dan menempati urutan paling buncit dari Jip Sian Chu, tujuh orang Dewi, kata Kiu Chu Kui Bo Dingin, berarti mulai saat ini kau akan jarang sekali dapat bertemu dengannya tujuh Dewi. Betul, ketujuh orang murid wanitaku persis seperti tujuh Dewi yang baru turun dari kahyangan, mereka tidak bisa menjamah semua kehidupan ke duniawian. Bukankah kau sudah mempunyai tujuh orang murid yang persis menempati posisi tujuh wanita iblis? Kenapa kau harus memaksa dia bergabung dengan mu lojit sudah di Nodai Foa Seng Hong? Dia sudah bukan perawan lagi, kini Sui Lengkong muncul, kebetulan sekali dia bisa menempati tempat kosong itu. Apakah kau tidak akan mengakui muridmu yang sudah ternoda? Kalau Dewi sudah ternoda oleh napsu duniawi, tentu saja dia tidak berhak menempati posisi sebagai Dewi lagi bentak. Kiu Chukwibo dengan suara nyaring, sekalipun aku harus mewakilinya melakukan pembalasan dendam, namun dia pun harus diusir keluar dari perguruan HMM, aku tidak percaya kalau anak muridmu benar-benar dapat menjaga keperawanan tubuh mereka jengek Tia Tiong Tong sambil tertawa dingin. Kiu Chukwibo tertawa terbahak-bahak, hahaha, aku justru akan suruh kau mempercayainya di tengah gelap tertawa yang keras, dia memberi tanda sambil serunya, anak-anak, tunjukkan kepadanya gadis berbaju merah itu segera tertawa cekikikan, ujarnya, Tia Siang Kong, pentang matamu lebar-lebar sambil berkata dia menggulung lengan bajunya dan memperlihatkan pergelangan tangannya yang putih dan mulus. Kelima orang gadis lainnya segera mengikuti gerakannya dengan menggulung lengan baju masing-masing. Tia Tiong Tong segera memperhatikan dengan seksama, biarpun hanya di sinari cahaya hijau yang redup dari mutiara, namun kelima buah lengan tersebut kelihatan begitu putih, halus dan lembut, bagaikan lengan orok yang baru lahir. Pada keenam lengan yang putih itu, tepatnya di bawah bahu, terlihat ada sebuah tahilalat berwarna merah cerah, warna merah itu segar dan kontras di balik kulit tubuh yang putih, tapi jelas dapat dilihat kalau benda itu tidak lain adalah tahilalat tanda keperawanan. Tidak kuasa lagi Tia Tiong Tong menghela nafas panjang, pikirnya, nama besar tujuh wanita iblis sudah tersohor di seantara dunia persilatan, selama ini orang beranggapan mereka adalah sekawanan iblis wanita yang cabul dan suka merusak kaum pria, tak disangka ternyata mereka adalah gadis-gadis suci yang bisa menjaga keperawanan masing-masing. Foa Senghang telah menodai seorang gadis suci bersih, tidak aheran jika orang lain datang mencarinya untuk membalas dendam. Tiba-tiba terlihat ada sesosok bayangan manusia melintas masuk ke dalam hutan, orang itu berbaju putih dengan gerakan tubuh yang cepat dan lincah, dia tidak lain adalah Im Cheng, anak murid perguruan Tai Ki Bun. Setibanya di tempat tersebut, dia segera memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian dengan cepat berdiri di hadapan Tia Tiong Tong dengan sikap melindungi. Im Kong Chu, mau apa kau datang kemari tidak tahan Tia Tiong Tong bertanya. Aku menguatirkan keselamatanmu, maka tidak tahan untuk kemari menengokmu Tia Tiong Tong seketika merasakan hawa panas bergolak dalam dadanya. Serunya lagi, aku sama sekali tidak kenal dengan Im Kmi Chu. Kenapa Im Kong Chu menaruh perhatian besar terhadapku? Kau telah selamatkan aku dari jebakan wanita busuk, tanpa pertolonganmu. Mungkin aku akan menjadi manusia paling berdosa bagi perguruan Tai Ki Bun. Budi ini sangat besar, mana boleh aku tidak membalasnya jadi kau pun anak murid perguruan Tai Ki Bun. Tegur Kiu Chu Kui Bo tiba-tiba sambil menarik muka. Benar sahut Im Cheng sambil membusungkan dada, akulah Im Cheng, putra dari Chiang Bun Jin perguruan Tai Ki Bun. Mau apa kau kalian berdua sama-sama anggota perguruan Tai Ki Bun? Kenapa bilang tidak saling mengenal? Sebenarnya sandiwara apa yang sedang kalian mainkan di hadapan putegur Kiu Chu Kui Bo lagi dengan suara keras. Tia Tiong Tong merasakan tubuhnya bergetar keras, sementara Im Cheng dengan perasaan terperanjat segera berpaling, mengawasi rekannya tajam-tajam sembari menghardik, jadi kau pun anggota perguruan Tai Ki Bun? Siapa bilang kau pun anggota perguruan Tai Ki Bun untuk sesaat Tia Tiong Tong terbungkam, tidak mampu berbicara. Kiu Chu Kui Bo kembali berkata, orang ini memiliki panji sakti dari perguruan Tai Ki Bun, mana mungkin dia bukan anggota perguruan Tai Ki Bun? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Cepat katakan aku mempunyai kesulitan yang tidak bisa diungkap, Tia Tiong Tong menghela nafas sedih. Suhu Sui Leng Kong segera menimrung, lebih baik kau orang tua jangan mendesaknya lagi dengan pandangan dingin. Kiu Chu Kui Bo memandang Tia Tiong Tong berapa kejap, kemudian ujarnya, baiklah, sepuluh hari kemudian aku akan mengundangmu untuk menjelaskan persoalan ini, sementara waktu aku bebaskan dirimu. Terima kasih suhu cepat Sui Leng Kong menyembah. Kiu Chu Kui Bo menarik lengan bajunya, dengan sekulung senyuman ramah menghiasi bibirnya dia berbisik, anak baik, ayuh kita pergi Sui Leng Kong manggut-manggut, tanpa berbicara dia menengok mengawasi Tia Tiong Tong sekejap, waktu itu Tia Tiong Tong juga sedang menatapnya, ketika empat metu saling bertemu, mereka seolah merasa ada banyak perkataan yang hendak disampaikan, namun tidak sepatah kata pun mampu diutarakan. Tatapan metu yang berlangsung cukup lama seolah telah saling menjalin suatu perasaan cinta yang tidak terhingga. Akhirnya Sui Leng Kong telah pergi, pergi dengan membawa bau harum, pergi dengan meninggalkan perasaan kehilangan yang mendalam. Setelah bayangan tubuh kedua orang itu lemyap dari pandangan, Im Cheng baru melotot ke arah Tia Tiong Tong, tiba-tiba dia mencengkeram bahunya sambil berteriak, mereka telah pergi, bagaimana penjelasanmu kepadaku saat ini aku masih belum dapat memberi penjelasan, kau tidak dapat menjelaskan berarti kau memang anggota perguruan Taiki Bun Gadungan, jika kau adalah anggota perguruan Taiki Bun Gadungan, hari ini jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat. Tia Tiong Tong tertawa getir. Sekalipun aku hanya anggota perguruan Taiki Bun Gadungan, tapi ku lakukan hal ini toh demi menyelamatkan nyawa kalian semua, kenapa kau malah ingin membunuhku? Membalas air susu dengan air tuba dengan penuh hamarah kembali Im Cheng berteriak, kau telah selamatkan nyawa dari begitu banyak musuh besar perguruan Taiki Bun dengan menggunakan panji sakti milik perguruan kami, bagaimana mungkin aku bisa berterima kasih kepadamu walaupun aku telah selamatkan jiwa mereka, tapi aku pun telah selamatkan nyawa dari begitu banyak lelaki ksatria dari gedung keluar gali, apakah kau sudah melupakan akan hal ini bagaimanapun juga? Aku harus bertanya dulu kepadamu, dari mana kau dapatkah panji sakti itu soal ini pun kau tidak perlu tahu panji darah adalah panji sakti pusaka perguruan, kenapa aku tidak berhak untuk mengetahuinya teriak Im Cheng makin gusar? Walaupun kau tidak perlu tahu, namun kau punya hak untuk mengambil balik panji sakti itu berada di mana sekarang dari dalam sakunya Tia Tiong Tong mengambil keluar panji darah itu, lalu dengan suara berat ujarnya, panji sakti ini merupakan pusaka perguruan, pemegangnya mempunyai kedudukan di atas posisi Chiang Bun Jin, setelah kau mendapatkan kembali panji ini, ku harap bertindaklah lebih berhati-hati baru saja Im Cheng akan menerima panji sakti itu, mendadak dia mundur selangkah sambil berseru, bila kau bukan anggota perguruan Tai Ki Bun, tidak mungkin kau akan serahkan panji sakti itu kepadaku, pun tidak akan mengetahui seluk-beluk perguruan sejelas itu. Sebaliknya bila kau adalah anggota perguruan Tai Ki Bun, kenapa harus mengakui bahwa dirimu gadungan? Tadinya aku benar-benar tidak habis mengerti dengan persoalan ini, tapi sekarang aku sudah tahu karena apa tidak tahan Tia Tiong Tong berseru. Karena dalam perguruan Tai Ki Bun terdapat seorang murid murtad yang tidak berani berjumpa dengan ku kata Im Cheng sepatah demi sepatah kata, karena merasa bersalah, dia jadi malu sendiri apa yang telah dia lakukan tanya Tia Tiong Tong dengan perasaan terkesiap. Sinar berapi api memancar keluar dari balik mati Im Cheng, dia tertawa dingin. H.M.M., di saat aku sedang terluka parah, ketika nyawaku sedang di ujung tanduk, dia telah meninggalkan aku, bahkan dengan tebakan muka mengaku musuh sebagai ayah. Kalau memang begitu, kenapa kau bisa hidup hingga sekarang? Untung lukaku waktu itu sangat parah hingga tidak dijaga secara ketat. Tampaknya mereka baru akan menginterogasi setelah aku sadar dari pingsanku. Benarkah perkataanmu itu berubah wajah Tia Tiong Tong? Buat apa aku berbohong teriak Im Cheng gusar, semua kejadian itu kualami sendiri, pelajaran itu kuperoleh dari cucuran darah, buat apa aku mesti berbohong aaaai, kau salah paham Tia Tiong Tong menghela nafas panjang. Salah paham Im Cheng tertawa seram, kalau salah paham, kenapa kau tidak berani bertemu aku Tia Tiong Tong tertegun? Aku, Tia Tiong Tong teriak Im Cheng semakin gusar, urusan sudah jadi begini, buat apa kau masih berlagak pilon? Kalau bukan Tian Maha Adil sehingga aku sempat mendengarkan pembicaraanmu dengan Suto Siao, kalau bukan nasibku lagi mujur hingga sempat kabur dari musibah itu, mungkin di kolong langit benar-benar tidak ada yang tahu akan perbuatan terkutukmu yang telah menghianati perguruan dan menjuang rekan sendiri. Sekarang Tian telah memberi kesempatan kepadaku untuk bisa bertemu lagi denganmu, apalagi yang hendak kau katakan. Tia Tiong Tong, serahkan nyawamu dengan cekatan Tia Tiong Tong membalik tubuhnya, mundur sejauh tiga langkah, serunya sambil menghela nafas sedih, Sam T, sekalipun ingin membunuhku, seharusnya dengarkan dulu penjelasanku Im Cheng tertawa dingin. Percuma, biar kau menjelaskan sampai lidahmu berbunga pun tidak bakal aku percaya lagi kepadamu. Sebetulnya waktu itu aku hanya membohongi Suto Siao agar dia percaya kepadaku, kemudian baru mencari kesempatan untuk melarikan diri dia tidak segan mempertaruhkan nyawa sendiri untuk ditukar dengan keselamatan Im Cheng, tapi kini Im Cheng justru menaruh kesalahpahaman yang begitu mendalam terhadapnya. Apakah waktu itu kau pun kabur dari sana jengek Im Cheng sambil tertawa dingin? Tia Tiong Tong mengangguk sedih. Waktu itu aku kabur dengan penuh penderitaan, bila ku ceritakan, belum tentu kau mau percaya tentu saja aku tidak akan percaya Im Cheng tertawa seram, jangan lagi persoalan lain, Waktu itu kau terluka parah bahkan sudah terjatuh ke tangan Suto Siao, bagaimana mungkin masih sempat melarikan diri tapi begitulah kenyataannya, kau ingin bagaimana baru mau percaya biar kau bunuh aku pun, aku tetap tidak akan percaya teriak Im Cheng Yaring. Baru selesai perkataan itu diucapkan, tiba-tiba dari luar hutan berkumandang suara gelak tertawa seseorang. Menyusul gelak tertawa itu, Suto Siao melayang masuk ke dalam hutan, serunya lagi sambil tertawa, Tiong Tong, kalau toh dia tidak percaya yaa sudahlah, buat apa kau mesti mengajaknya berdebat betul-betul manusia berhati keji umpat yaa Tiong Tong dengan wajah berubah. Dia sadar, dengan sikap dan perkataan Suto Nian, kesalahan pahamnya dengan Im Cheng bakal bertambah mendalam. Betul saja, Im Cheng kontan tertawa seram. Bagus, bagus sekali teriaknya, Tia Tiong Tong wahai Tia Tiong Tong, kendatipun kau berusaha mungkir, kini Suto Siao sudah mewakilimu mengakui, apalagi yang akan kau katakan dengan sekali lompatan Tia Tiong Tong menyerbu kehadapan Suto Siao. Hahaha, urusan telah berkembang jadi begini, buat apa kau membohonginya lagi kembali Suto Siao berkata sambil tertawa. Sambil tersenyum dia segera menggapai keluar lilitan, Hei Kesentian, Pek Senggu serta Foa Senghang segera bermunculan dari balik pepohonan. Kembali Suto Siao melanjutkan sambil tertawa, bagaimanapun juga, semua orang yang hadir di sini adalah orang-orang kita, apalagi yang meski kau takuti benar sambung Pek Senggu sambil tertawa pula, asal kita habisi nyawanya, di dunia ini tidak mungkin ada orang yang mengetahui rahasiamu lagi, dan kau tetap bisa menjadi matu-matu dalam perguruan Taiki Bun dengan penuh kemarahan dan rasa dendam. Tiap Tiong Tong menggigip bibir sambil menutup rapat mulutnya, dia sadar, fitnahan ini tidak mungkin bisa dibantah dengan alasan apapun. Dalam pada itu Im Cheng telah mengepal tinjunya kencang-kencang, setelah menyapu sekejap sekeliling tempat itu mendadak teriaknya, Tia Tiong Tong, aku beritahu padamu, sekalipun harus pertaruhkan nyawa aku tetap akan berusaha kabur dari sini. Murid perguruan Taiki Bun bisanya kabur juga. E.J. Hei Kesentian sambil tertawa dingin. Aku harus kabur dari sini karena aku ingin menyiarkan pengkhianatannya ke seluruh dunia. Agar semua orang tahu akan perbuatan busuk yang dialakukan jerit Im Cheng makin gusar. Begitu selesai bicara, dia langsung menerjang ke arah Pek Seng Bu. Dari kejauhan Sutosiau segera memberi kerdipan metu kepada Pek Seng Bu. Tampaknya Pek Seng Bu memahami rencana rekannya, saat itulah kepalan Im Cheng telah menyodok tiba. Saat ini dia hanya berniat meloloskan diri secepatnya, tidak heran kalau tenaga pukulan yang dilontarkan sangat dasyat, dengan tangan kiri melindungi dada, kepalan kanannya menyodok ke iga Pek Seng Bu. Belum lagi serangannya tiba, angin pukulan yang kuat sudah mengibarkan ujung baju lawan. Cepat Pek Seng Bu mengayunkan tangannya dan langsung membabat urat nadi di pergelangan tangan lawan. Siapa tahu serangan dari Im Cheng itu hanya serangan tipuan, baru sampai setengah jalan, kepalan kirinya mendadak memutar keluar dari bawah ketiak kanannya dan menghantam dagu Pek Seng Bu dengan jurus Sipo Tiankeng, batu hancur langit begetar. Agaknya Pek Seng Bu tidak menyangka kalau dia akan mengubah jurus serangannya secepat itu, sementara dia masih kaget dan gugup, Im Cheng lelah melancarkan. Serangkaian tendangan berantai, tiga jurus serangan seakan dilancarkan hampir berbareng. Di antara deruan angin tendangan dan bayangan pukulan, tubuh Pek Seng Bu terdorong maju sejauh berapa, langkah, seolah termakan oleh pukulan dari Im Cheng, langkahnya jadi gontai hingga terpaksa harus menyingkir ke samping dan memberi jalan lewat. Pertarungan antara kedua orang itu berlangsung hanya sekejap mata, tujuan utama Im Cheng memang ingin cepat lolos dari kepungan, dia tidak mau bertarung lebih jauh, setelah berputar di tengah udara secepat kilat tubuhnya melesat keluar dari hutan. Suto Xiao dan Hek Seng Tian serentak mementak nyaring, kejar. Mau kabur kemana kau tubuh mereka berdua tetap berdiri menggencet di samping Tia Tiong Tong, biar teriakannya nyaring, kaki mereka sama sekali tidak bergeser. Ketika Im Cheng sudah pergi jauh, Pek Seng Bu buru berkata sambil tertawa tergelak, hahaha, bagaimana dengan lagaku pura-pura kalah? Sudah cukup persis belum? Betul-betul mirip, betul-betul hebat puji Suto Xiao sambil bertepuk tangan. Tapi sejujurnya, gerak serangan Bajingan itu cukup tangguh sehebat secanggih apapun gerak serangannya, memang dia benar-benar mampu kabur dari seragapan saudara pahanya dalam tiga gebrakan tukas Suto Xiao sambil tertawa. Ketiga orang itu saling berpandangan sambil tertawa tergelak, suara tertawa mereka penuh diliputi perasaan bangga dan puas. Sesaat kemudian Suto Xiao baru berpaling ke arah Tia Tiong Tong, katanya, tahukah kau, apa sebabnya kami bertiga tidak menghabisinya Waim Ceng, sebaliknya malah membiarkan dia kabur HMM. Kau memang berniat mengadu domba kami berdua dengustia Tiong Tong Sinis. Sekali lagi Suto Xiao tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tepat, tepat sekali katanya, dengan membiarkan dia melarikan diri kali ini, sama artinya aku telah menciptakan seorang musuh bebuyutan untukmu, selama hidup jangan harap dia bisa melepaskan dirimu dengan begitu saja. Dalam hati kecilnya Tia Tiong Tong merasa sedih sekali, namun di luaran sahutnya dengan ketus, HMM, kami adalah sesama saudara seperguruan, sekalipun timbul kesalahan paham, akhirnya toh akan beres dengan sendirinya benarkah jengek Suto Xiao sambil tertawa licik, mendengarkan perkataanmu saja tidak sudi, bahkan dalam pikirannya hanya ingin menghabisi nyawa murid murtad secepatnya, mana mungkin kesalahan paham ini bisa diselesaikan begitu saja hampir meledak rasa mendongkol Tia Tiong Tong setelah mendengar perkataan itu, tidak tahan teriaknya, bajingan laknat, kau, betul, aku memang bajingan laknat Tuka Suto Xiao lagi sambil tertawa, tapi bila dibandingkan nama busukmu di kemudian hari, mungkin posisiku jauh lebih mendingan ketimbang kau kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, saudara Tiat, sekarang kau sudah menjadi murid murtad dari perguruan Tai Ki Bun, bukan saja Im Cheng ingin membunuhmu, gurumu pasti akan berusaha menjalankan peraturan perguruan, kalau dugaanku tidak salah, kawanan jago persilatan yang menganggap diri mereka sebagai para pendekar sejati pun tidak bakalan melepaskanmu dengan begitu saja. Hahaha, mulai sekarang kau akan menghadapi ancaman di mana-mana, tidak ada tempat lagi bagimu untuk tancapkan kaki dalam dunia persilatan, Saudara Tiat, aku pikir kau pasti menyadari akan hal ini bukan sekalipun begitu, tidak ada urusannya denganmu kembali Suto Xiao tertawa dingin. Seharusnya Hengtai tahu diri, dengan situasi yang kau hadapi sekarang semestinya paling cocok bila bergabung dengan kami semua, kalau tidak, kalau tidak kenapa tuh Kastiat Tiongto? Hahaha, kalau tidak bakal terjadi apa, masa Hengtai sendiri pun tidak tahu. Betul sambung Hek Sengtian pula sambil tertawa, lebih baik kau ambil keluar semua harta karun yang diperoleh dari dalam gua dan bersama kami membangun satu usaha besar, tindakan ini lauh lebih mengembirakan daripada harus menerima tekanan dari perguruan Taiki Bun. Jangan didesak terus cegah, Pek Senggu cepat, apa salahnya kalau kita beri kesempatan lagi untuk Saudara Tiat agar bisa dipertimbangkan kembali usulan ini? Betul, betul sekali. Seru Foa Senghang pula sambil tertawa keras, lebih baik kita balik dulu ke gedung keluarga Li sambil menikmati hidangan dan arak, urusan lain. Toh bisa kita bicarakan perlahan-lahan keempat orang ini benar-benar telah menggunakan semua kera mengancam, membujuk, merayu maupun memaksa untuk mengiring pemuda itu masuk ke dalam perangkap. Tapi sikap Tiat Tiong Tong justru berubah makin dingin, kaku, tanpa sedikit perasaan ampun, siapapun tidak dapat menduga apa gerangan yang sedang dia pikirkan. Hengtai, mari kita pergi kata Suto Siau kemudian sambil merangkul bahu pemuda itu. Tiat Tiong Tong tidak bisa menyingkir, terpaksa dia keluar dari dalam hutan mengikuti keempat orang itu dan menuju ke gedung keluarga Li. Di luar pintu gerbang terlihat ada sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, agaknya Hengtai sedang berdiri di depan pintu sambil mengawasi situasi di seputar sana. Sambil menuding bayangan manusia itu seru Suto Siau seraya tersenyum, sekarang kita sudah menjadi orang sendiri, Siau tepun tidak ingin merahasiakan sesuatu lagi kepadamu, tahukah Hengtai siapa sebenarnya Hengtai ini? Tidak menunggu jawaban dari lawan, dia segera menambahkan, Hengtai sebenarnya adalah istri simpananku, tapi bila Hengtai memang berminat dengannya, Siau tebersedia segera putus hubungan dengan perempuan ini sementara pembicaraan masih berlangsung, Hengtai sudah melompat keluar dari balik pintu dan mendekati mereka semua, ketika melihat Tiat Tiong Tong berjalan berdampingan dengan Suto Siau, bahkan mereka tampak berhubungan begitu akrab, perempuan itu seketika menghentikan langkahnya dan berdiri termangu, saking tertegunnya sampai perkataan yang hampir terucap keluar pun segera ditelan kembali. Sambil tertawa terbahak-bahak Suto Siau segera berkata, Hengtai, mulai sekarang saudara Tiat adalah orang sendiri, kau tidak dilarang untuk berhubungan mesra dengannya sekalipun berada di hadapanku. Hengtai mengangkat wajahnya, memandang Tiat Tiong Tong dengan termangu. Sorot metel, Tiat Tiong Tong sama sekali tanpa emosi, tiba-tiba Hengtai menutupi wajah sendiri dan lari masuk ke dalam sambil menangis terseduh-seduh, pakaian yang dikenakan kelihatan bergelombang kencang ketika tertimpa cahaya malam. Hahaha, bagus, bagus sekali kembali Suto Siau tertawa terbahak-bahaka, tidak kusangka ternyata dia benar-benar sudah jatuh hati kepada saudara Tiat, benar-benar satu peristiwa yang patut dirayakan sekalipun gelap tertawanya nyaring, namun tidak dapat menutupi rasa cemburunya yang meluap. Perlu diketahui, dia sama sekali tidak pernah menyukai Untai Tai namun dia pun enggan ditinggalkan perempuan itu, apalagi membiarkan dia jatuh cinta kepada lelaki lain. Tapi berhubung dia sendiri yang memutuskan untuk meninggalkan Untai Tai, tentu saja tidak sebesar penderitaan yang dialami dalam hatinya, inilah keegusan seorang lelaki, lelaki manapun tidak akan tahan menghadapi penderitaan karena ditinggalkan perempuan, bahkan seringkah dia lebih suka membiarkan penderitaan tersebut dirasakan oleh perempuan itu sendiri, menikmati penderitaan orang lain, bagi orang tertentu justru merupakan semacam kenikmatan. Di tengah gelap tertawa nyaring, cahaya lentera segera menerangi seluruh ruangan, Lilok Yang dan Lik Yang Pek berdua muncul dari balik pintu. Bilek Kwe dan Herai Syao mengikuti di belakangnya, hampir semua orang tampil dengan wajah tegang, senjata masih terhunus, tampaknya mereka belum tahu kalau kepungan di luar telah dibubarkan. Ketika menyaksikan sikap Suto Syao sekalian yang tampak begitu santai, Lilok Yang tertegun, tanyanya keheranan, apakah hentai sekalian tidak apa-apa kalau di sini ada saudara tiat, semua urusan tentu akan beres dengan sendirinya sahut Suto Syao sambil tertawa nyaring. Mana Kiu Cukwibo mungkin saat ini sudah berada setengah di dari sini wajah Lilok Yang yang tegang pun perlahan-lahan mengendor kembali, namun sorot matanya yang tajam masih diliputi tanda tanya besar dan mengawasi wajah Suto Syao serta Tia Tiong Tong tanpa berkedip, jelas dia berharap bisa mendengarkan kisah kejadian yang sebenarnya. Namun Suto Syao sengaja tidak bicara, sementara Tia Tiong Tong pun seakan sudah menjadi orang bisu, tidak sepotong perkataan pun yang diutarakan. Hanya Pek Senggu yang berkata sambil tersenyum. Kiu Cukwibo pasti mempunyai alasan yang kuat untuk memberi muka kepada kita semua, toh sekarang orangnya sudah pergi, buat apa saudara Li banyak bertanya lagi benar saja, Lilok yang tidak bertanya lagi, lapi dia semakin menaruh curiga terhadap asal usul Tia Tiong Tong, dengan kening berkerut dia persilahkan tamunya untuk masuk ke dalamangan. Gedung keluarga Li yang semula sunyi senyap pun dalam waktu singkat muncul kembali kehidupan, perasaan hati yang selama ini tertekan oleh bayang-bayang kematian, dalam waktu singkat telah hilang tak berbekas. Perasaan sedih dan ibas ringkah merupakan ungkapan perasaan yang paling nyata dalam setiap peristiwa, di saat manusia menghadapi rasa takut dan ngeri dalam menghadapi kematian, biasanya perasaan mereka akan jadi kaku dan hilang rasa, tapi sekarang semua orang mulai merasa sedih dan iba terhadap rekan-rekannya yang tewas, mulai merasa betapa berharganya nyawa yang dimiliki. Kera kerja keluarga kenamaan ini memang luar biasa, tidak sampai berapa saat kemudian semua jenazah telah dikubur, bahan makanan yang dibutuhkan pun sudah didatangkan, bahkan pintu gerbang yang semula kotor oleh darah pun kini sudah berkilat dan bersih sekali. Sayangnya wayang terlanjur melayang tetap melayang, selamanya tidak bisa kembali lagi. Selama ini Suto Siao, Hek Seng Tian serta Pek Seng Bu tidak pernah bergeser setengah inci pun dari sisi Tia Ti Long Tong. Hei Tai Sau dengan matanya yang tajam bagai elang juga mengawasi terus gerak-gerik foa seng hong. Bilek Kwe sambil bergandong tangan sebentar duduk, sebentar berdiri, dia nampak tidak tenang, sedangkan Li Lok Yang dan putranya meski nampak sangat repot namun keningnya berkerut kencang, agaknya ada masalah berat yang mengganjal hati mereka. Tiba-tiba Hei Tai Sau tertawa dingin sambil menyindir, ada sementara orang walaupun kelihatannya pintar, padahal gobloknya setengah mati, semestinya ada peluang untuk diam-diam kabur, dia justru hingga sekarang masih bercokol di sini foa seng hong sengaja berpaling ke arah lain, dia berlagak seperti tidak mendengar perkataan itu. Sebaliknya Bilek Kwe tidak bisa menahan, diri, segera tegurnya, siapa yang hentai maksudkan. Biarpun pertempuran sudah berlalu tapi diangkerok yang menimbulkan musibah ini justru masih bercokol dengan tenangnya, orang semacam ini masa kita biarkan berlagak terus paras muka foa seng hong berubah hebat, Bilek Kwe pun kelihatan mulai naik pitam, dengan penuh hamarah dia berpaling ke arah Hek Seng Tian dan Pek Seng Bu lalu hardiknya, betul, pertempuran sudah lewat, pertikaian dia antara kita pun sudah saatnya untuk diselesaikan kita toh sesama saudara sendiri ujar Hek Seng Tian sambil tersenyum, kalau memang ada persoalan, mari kita bicarakan baik-baik kembalikan dulu muridku sebelum berbicara bentak Bilek Kwe nyaring. Bila hentai mengajak aku ribut dalam suasana dan situasi seperti ini, rasanya kaulah yang bakal rugi ujar Hek Seng Tian dengan tenangnya, kemudian sambil tersenyum dan berpaling ke arah Suto Siau, lanjutnya, bukan begitu saudara Suto kelihatannya memang begitu jawab Suto Siau sambil tersenyum. Berubah paras muka Bilek Kwe. Jadi saudara Suto akan membantunya Suto Siau hanya tersenyum tanpa menjawab, orang ini nyaris sepanjang hari hanya menampilkan senyuman hambarnya, membuat orang susah menebak arti sesungguhnya dari senyuman itu. Bilek Kwe mencoba memandang sekejap sekeliling tempat itu, agaknya berusaha mencari bantuan, tapi anak buahnya sudah keburu pergi dari situ sedang orang lain pun sama sekali tidak berminat untuk mencampuri urusan ini. Diam-diam dia menghela nafas, selain kecewa hatinya panas dan marah. Untunglah pada saat itu Lilek yang muncul kembali dengan langkah lebar, dengan nyaring dia berseru, jika kalian masih ada urusan lain, silakan dilanjutkan setelah mengisi perut. Kemudian setelah berhenti sejenak, tambahnya, waktu itu aku pun ada berapa patah kata yang inginku sampaikan kepada kalian semua tidak lama kemudian di atas meja telah ditata hidangan yang meski tidak terlampau lezat namun cukup mengenyangkan perut. Dalam keadaan situasi seperti ini, biarpun dia seorang peminum juga tidak ada selera untuk minum arak, biarpun dia banyak masalah pun untuk sesaat semuanya dikesampingkan dulu, hidangan sudah berada di depan mata, sementara waktu mereka tidak ingin mengurusi hal yang lain kecuali mengisi perut secepatnya. Sejak dulu hingga sekarang, kelaparan merupakan besuh paling besar bagi umat manusia, sehebat dan setangguh apapun seorang Nghyong, tidak nanti dia sanggup melawan rasa lapar. Kini suara yang terdengar dalam ruangan hanyalah suara orang bersantap, selang sesaat kemudian tiba-tiba Hek Seng Tian meletakkan kembali sumpitnya seraya berteriak kaget, aduh celaka paras mukanya ikut berubah. Ada apa cepat Suto Siao bertanya? Ada seseorang yang tidak ikut bersantap benarkah? Oh Halilok yang mengernyitkan alis matanya, setelah melirik Tia Tiong Tong sekejap, serunya sambil berpaling, Kiem Pek, kenapa kau tidak mengundang nyonya itu untuk ikut bersantap? Belum selesai dia berkata, Hek Seng Tian sudah lari keluar. Sungguh aneh Gumam Hei Tai Siao dengan kening berkenyit. Sejak kapan dia mencemaskan bini orang yang tidak ikut bersantap, ini namanya Kaisar tidak gelisah justru Seng Tai Kam yang panik. Siapa tahu belum selesai dia berkata, Pek Seng Gu sudah ikut berlarian pula meninggalkan ruangan. Suto Siao meski lebih dapat mengendalikan diri dan sama sekali tidak bergerak dari tempat duduknya, namun kelihatan sekali kalau wajahnya berubah. Tentu saja ketiga orang ini kuatirun Tai Tai dengan membawa harta karun melarikan diri terlebih dulu, sementara Bilek Kwe dan Hei Tai Siao sekalian sama sekali tidak tahu duduknya persoalan, tentu saja mereka sangat keheranan setelah melihat kegugupan ketiga orang itu. S. Setelah menduham berapa kali, Suto Siao berbisik ke sisi telinga Tia Tiong Tong, Saudara Tia, harta karun itu apakah kau gembol dalam sakumu Tia Tiong Tong termenung sampai lama sekali, kemudian baru ujarnya ketus. Bila kau jadi aku, akankah simpan di mana barang-barang itu? Mana ada tempat yang jauh lebih aman daripada di sisi diri sendiri? Suto Siao tertegun, akhirnya sambil menghentakan kakinya dia berseru, wah, kalau begitu runyam sudah urusannya buru-buru dia beranjak dari tempat duduknya dan ikut lari keluar dari ruangan. Tapi baru setengah jalan, dia sudah menghentikan kembali langkahnya. Melihat itu Tia Tiong Tong segera berseru, aku sudah tidak punya tempat untuk dituju, rasanya kau tidak perlu menjaga di sisiku lagi. Suto Siao segera mengerdipkan matanya memberi kode kepada Foa Seng Hong, kemudian baru melanjutkan kembali perjalanannya keluar dari ruangan. Perlu diketahui, ketiga orang ini menganggap harta karun adalah segala galanya, oleh sebab itu persoalan yang lain mereka anggap sudah tidak penting lagi. Lilok Yang dan He Tai Sau sekalian, hanya bisa saling berpandangan dengan mulut melongo. Sambil mengebrak meja bilek KWE, kontan mengumpat. Permainan busuk apa yang sebenarnya sedang mereka bertiga lakukan? Benar-benar bikin hatiku mendongkol kalau memang ingin tahu, kenapa tidak segera menyusul mereka untuk memeriksa sendiri selatiat Tiong Tong. Ah ah ah, benar juga. Loh memang seharusnya menyusul ke sana seru bilek KWE. Eh, tanpa sadar He Tai Sau ikut pula beranjak pergi. Tiba-tiba Tia Tiong Tong menghela nafas panjang, gumamnya, manusia mati karena harta, burung mati karena makanan, harta karunku itu nampaknya akan merenggut beberapa lembar nyawa. Manusia lagi berubah hebat. Paras muka Lilok Yang, cepat dia melompat bangun sambil berseru, sudah terlalu banyak manusia yang kukubur hari ini, aku tidak ingin terjadi pembunuhan lagi di tempat ini, Kiampek. Ayoh ikut aku belum selesai bicara, tubuhnya sudah melangkah keluar dari ruangan. Li Kiampek melirik Tia Tiong Tong dan Foa Senghang sekejap kemudian buru-buru keluar dari situ, ketika tiba di luar pintu, dia membisikkan sesuatu ke pelinga anak buahnya. Mungkin dia minta anak buahnya untuk memperhatikan gerak-gerak kedua orang itu. Maka saat ini dalam ruangan hanya tersisa Tia Tiong Tong dan Foa Senghang dua orang. Jadi kau diperintahkan mereka untuk mengawasi aku tanya Tia Tiong Tong kemudian. Chai Hei hanya ingin menemani hentai HMM, sekarang kau menjual tenaga untuk mereka, tunggu saja ketika mereka berkeinginan untuk melenyapkan yang keladi dari semua peristiwa ini, aku khawatir tidak ada orang lagi yang mau menjual tenaga untuk Mu Foa Senghang tersenyum. Ah ah ah, belum tentu begitu jelas antara dia dengan Hei Sengtian, pek Sengguh sekalian sudah ada perjanjian khusus sehingga dia nampak begitu tenang. Jangan lupa kata Tia Tiong Tong lagi, Kiu Chukui Bo sedang menunggumu setiap saat. Kau pun jangan lupa kalau aku memiliki kekuatan yang bisa mengundurkan kekuatan Kiu Chukui Bo dari sini. Foa Senghang tertunduk sambil termenung, tapi wajahnya sudah sedikit berubah, lewat sejenak kemudian tiba-tiba dia menunggak sambil berkata, apa yang kau inginkan dariku? Coba dijelaskan lebih dulu jika kau bersedia bekerja sama denganku, bukan saja selanjutnya tidak ada ancaman jiwa bahkan dengan kesempatan ini kau bisa mendapat nama serta keuntungan materi secara bersamaan. Benarkah ada keuntungan semacam ini di dunia ini? Apa yang harus ku lakukan asal kau bersedia mengenakan topeng kulit manusia yang ku beli dengan harga mahal ini, kemudian mengenakan juga pakaian ku, persoalan yang lain bisa dihadapi menurut keadaan apa yang harus ku perbuat tanya Foa Senghang dengan metel, terbelalak lebar. Perayawakan tubuhmu 90% mirip tubuhku, asal kau bisa mengatakan alasan yang tepat, enggan melepaskan topengmu, mereka pasti tak dapat mengenalimu lagi. Perawakan badan boleh mirip, tapi suaraku, Tia Tiong Tong segera tersenyum. Padahal logat suaraku sekarang pun bukan suara asli, karena sudah ku buat-buat, jadi setiap orang dapat menirukannya. Lagipula aku memang tidak suka bicara, asal kau kurangi pembicaraan yang tidak penting maka semuanya akan beres Foa Senghang kembali tertawa dingin, katanya, dengan menyamar jadi kau, meski aku berhasil mengelabui mereka semua namun apa keuntungannya bagiku? HMM keuntungan bagimu jauh lebih banyak ketimbang bagiku siapa bilang tidak ada manfaatnya? Dengan menyamar jadi aku berarti manusia yang bernama Foa Senghang telah lenyap, orang-orang yang datang mencari balas harus pergi kemana untuk menemukan Foa Senghang Apakah masih ada manfaat lain? Tanya Foa Senghang setelah berpikir sejenak. Setelah kau menyamar jadi Tia Tiong Tong, mereka pasti akan berusaha membaikimu karena mereka memang ingin memperalat Tia Tiong Tong, menggunakan kesempatan ini kau bisa mengaduk air menangkap ikan, aku percaya kau pasti sudah sangat terbiasa dengan perbuatan semacam ini akhirnya sekulung senyuman menghiasi ujung bibir Foa Senghang Pada masa itu kau bahkan bisa menyelidiki banyak rahasia, bukan cuma kau bisa mengancam mereka bahkan kau pun bisa peroleh banyak keuntungan dariku kembali Tia Tiong Tong berkata Meski Foa Senghang belum menjawab, namun dari senyuman di wajahnya dapat disimpulkan kalau dia sudah mulai tertarik. Secara garis besar itulah yang kumaui ujar Tia Tiong Tong lebih jauh, tentu saja dalam perkembangan nanti masih terdapat beribu macam perubahan, aku percaya dengan kecerdasanmu, semua masalah pasti bisa teratasi, jadi aku pun tidak usah menerangkan lebih jauh sampai kapan sandiwara ini baru akan berakhir tanya Foa Senghang kemudian. Asal kau tidak membongkar rahasiaku, setelah sampai suatu saat tertentu aku bakal muncul lagi mencarimu, waktu itu kau pun bisa kabur untuk menyembunyikan diri setelah dipikir punya pikir, Foa Senghang merasa bahwa dengan berbuat begitu sesungguhnya tidak ada kerugian apapun bagi dirinya, malah banyak manfaat dan keuntungan yang bisa diperolehnya, tentu saja dia pun tidak akan memikirkan sampai di mana kerugian yang bakal diderita orang lain. Walaupun di tengah halaman terdapat sekawanan centeng sedang meronda, namun kelaparan yang telah diderita banyak hari dan kini mereka pun sudah makan kenyang, keadaan tersebut membuat mereka mulai terkantuk-kantuk. Tia Tiong Tong segera menarik tangan Foa Senghang dan bersembunyi di belakang pembatas ruangan. Tidak lama kemudian muncullah Tia Tiong Lang dengan wajah aslinya serta Foa Senghang yang kini telah berubah menjadi si kakek aneh. Mirip tidak suara ku tanya Foa Senghang kemudian dengan suara parau. Tia Tiong Tong tersenyum. Kalau suaramu lebih rendah sedikit lagi, ku jamin orang lain tidak bisa mengenalimu lagi katanya. Setelah melalui berapa hari penyaruan, kulit wajahnya yang semula hitam berkilat kini terlihat sedikit putih-pucat dan kusut. Foa Senghang segera membetulkan letak pakaiannya lalu berbisik, bagaimana kira kita berhubungan di kemudian hari kita menggunakan kata Sandi merubah wajah untuk melakukan kontak dan bintang bersegi tujuh sebagai tanda rahasia, setiap saat kita bisa saling berhubungan. Baik. Kau boleh segera berangkat sambil tertawa Tia Tiong Tong menggeleng. Ketika untuk pertama kalinya menyaksikan senyuman pemuda itu, Foa Senghang merasakan hatinya bergetar keras, raut wajahnya yang tampan terasa memiliki daya pikat yang susah dilawan. Tanpa terasa pikirnya, aku sebagai seorang pria pun langsung terpikat oleh senyuman wajahnya, apalagi seorang wanita, sementara itu Tia Tiong Tong sudah melompat keluar melalui jendela sambil berbisik, sementara waktu aku masih akan tetap tinggal di sini dengan sekali lompatan dia sudah menyusup naik ke atas wubungan rumah. Gedung bangunan ini selain kuno dan tua, luasnya bukan kepalang, tiang pengelarinya sangat lebar dan luas, cukup dapat menampung puluhan orang tanpa bisa diketahui orang yang ada di bawahnya. Diam-diam Foa Senghang kehranan, dia tidak habis mengerti kenapa pemuda itu belum juga kabur dari situ, tapi dia tidak banyak membantah dan segera duduk dengan tenang di sana, karena sepak terjang serta kecerdasan otak anak muda itu benar-benar telah membuat hatinya takluk. Berapa saat kemudian terdengar suara desingan angin tajam berkelebat lewat. Hek Sengtian dan Pek Sengbu telah berlari masuk ke dalam ruangan dengan wajah gelisah, begitu tiba di hadapan Foa Senghang segera bentaknya nyaring, di mana Untai Tai Tia Tiong Tong yang mengintip dari atas tiang pengelari diam-diam merasa kegirangan, dia tahu Pek Sengtian dan Pek Sengbu telah menganggap Foa Senghang sebagai dirinya. Tapi dia pun sedikit terkejut bercampur keheranan setelah mendengar kalau Untai Tai benar-benar telah pergi. Dalam pada itu Foa Senghang telah menggeleng dengan wajah kaku, dia malah balik bertanya, Oha, jadi dia sudah pergi masa kau tidak membuat janji dengannya bentak Hek Sengtian lagi. Kenapa aku harus membuat janji dengannya? Jawab Foa Senghang dengan suara yang direndahkan dan sangat parau. Benar saja, logat bicaranya persis sekali dengan logat bicara Tia Tiong Tong. Sambil menghentakan kakinya berulang kali, kembali Hek Sengtian berseru, Tahukah kau, semua harta karun yang kau miliki telah dibawa lari perempuan Sundal itu? Kenapa kau tidak nampak panik? Harta karun hanya barang ke dunia wian. Kenapa aku mesti panik hawa membunuh seketika melintas di wajah Pak Sengtian, teriaknya penuh amarah, Tahukah kau, semua harta karun itu miliku? Semua ini gara-gara ulahmu sehingga persoalan besar jadi kacau balau di dalam gusarnya hampir saja dia turun tangan untuk melakukan pembunuhan. Untung saja di saat yang kritis Suto Siau telah muncul pula di sana, dia memang melakukan pencarian dengan lebih seksama sehingga baliknya lebih terlambat. Melihat mimik muka Hek Sengtian yang diliputi kegusaran, dia tahu orang itu sedang sakit hati karena kehilangan peluang untuk memiliki sejumlah harta yang tidak ternilai harganya. Cepat dia menariknya ke samping sambil berbisik. Biarpun Untai-Tai telah melarikan sejumlah harta karun, namun orang setiat ini jauh lebih berharga lagi, bila dia bersedia bergabung dengan kita, lebih banyak keuntungan yang bakal kita peroleh. Saudara Hek, kau tidak boleh mencelakainya Hek Sengtian tertegun berapa saat. Akhirnya dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Siaw Teh hanya merasa sakit hati bagi kehilangan yang diderita saudara Tiat, masa harta karun sebanyak itu dilarikan seorang perempuan Sundal. Dia tidak bakal bisa kabur terlalu jauh. Siaw Teh jamin akan membantu saudara Tiat untuk menemukannya kembali janji Suto Siaw Dingin. Lalu setelah memandang sekejap sekeliling ruangan, tiba-tiba serunya lagi dengan wajah berubah, kemana perginya Foa Senghang? Dia sudah kabur jawab Foa Senghang cepat. Kebetulan He Tai Seng sedang melangkah masuk ke dalam ruangan, mendengar itu segera teriaknya, kabur kemana dia kalian toh tidak pernah minta aku untuk menjaganya, bagaimana mungkin aku bisa tahu kemana kaburnya orang itu? Dengan kening berkerut Suto Siaw segera tertawa paksa, selanya, Cai Hai pun merasa bangsat ini rada aneh, kenapa, aku dengar bajingan ini paling pandai menggaet kaum wanita selah Hek Sengtian dengan wajah berubah, jangan-jangan Un Tai Tai sudah tergaet juga olehnya sehingga mereka berdua kabur bersama kontan Suto Siaw tertawa dingin, selanya, biarpun Un Tai Tai jalang, dia tidak bakalan tertarik dengan lelaki busuk macam Foa Senghang, jadi saudara Hek tidak perlu khawatir Foa Senghang merasa mendongkol sekali setelah mendengar umpatan yang dialamatkan kepada dirinya itu, namun dia tidak bisa berbicara apa-apa karena itu rasa jengkelnya hanya disimpan di dalam hati. Di luaran dia malah manggut-manggut tanda setuju, katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh, umpatan yang bagus, umpatan yang sangat tepat dengan geram Hek Tai Sengtian berseru lagi, mungkin bajingan itu tahu kalau aku tidak akan mengampuninya, maka diam-diam kabur dari sini. Bajingan, keparat, biar kau kabur ke langit atau menyusup ke dalam bumi, aku tetap akan mencarimu hingga ketemu tabliat orang ini benar-benar keras dan berangasan, begitu berkata akan pergi, belum lagi selesai bicara dia benar-benar sudah beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Dalam kegelapan malam, aku rasa perempuan jalan itu pun tidak bakal pergi terlalu jauh kata Suto Siao kemudian, asal kita lakukan pengejaran bersama, 80% kita pasti dapat menyusulnya memang seharusnya begitu sambung Hek Sengtian. Suto Siao segera berpaling ke arah Foa Senghang dan bertanya, bagaimana pendapat saudara tiap perlahan-lahan Foa Senghang bangkit berdiri, sahutnya, kalau bersatu kedua belah pihak sama-sama untung, kalau tercerai berai kedua belah pihak sama-sama buntung, ah ah ah, saudara tiap betul-betul seorang manusia berbakat yang hebat, pandai sekali kau menilai situasi seru Suto Siao kegirangan, saudara Hek, saudara Pek, urusan ini tidak bisa ditunda lagi, ayuh kita segera berpamitan dengan cuan rumah. Ketiga orang ini memang tidak membawa perbekalan apa-apa, benar saja, mereka langsung berpamitan dengan cuan rumah. Meskipun di mulut Lilok yang berlagak menahan mereka, namun tawarannya sudah tidak sehangat semula. Tiap Tiong Tong yang bersembunyi di atas tiang pengelari menengok ke bawah, dia saksikan Lilok yang berdiri termangu beberapa saat lamanya, kemudian dengan menyeret langkah kakinya yang berat, dia padamkan lilin yang ada di seluruh ruangan. Kini di dalam ruang gedung yang luas hanya tersisa sebuah lentera, cahaya lentera yang redup membuat suasana di situ terasa amat sepi dan redup. Setelah menanti beberapa saat lagi hingga sama sekali tidak kedengaran ada suara, Tiap Tiong Tong baru melompat turun dari atas tiang pengelari dan menyelingap keluar melalui jendela. Malam semakin kelam, tapi dia masih menanti, masih melakukan pencarian, tapi siapa yang dinantikan dan siapa pula yang dicari? Akhirnya dari sebuah sudut nun jauh di sana, di balik kegelapan malam, di antara pepohonan terdengar suara gemerisik yang lirih serta desingan angin lembut, meski suaranya lirih namun Tiap Tiong Tong tidak mau melepaskannya dengan begitu saja. Terlihat sesosok bayangan manusia menyelingap keluar dari balik pepohonan, lalu dengan segap mengawasi sekejap sekeliling tempat itu. Setelah memperhatikan sekejap suasana di situ, akhirnya orang itu munculkan diri, dia mengenakan baju berwarna hitam dengan sapu tangan warna hitam membungkus kepalanya, hanya sepasang matanya yang jeli nampak berkilauan. Tiap Tiong Tong menahan nafas, akhirnya dia dapat melihat dengan jelas wajah bayangan itu, dia tidak lain adalah untai-tai. Tangan kirinya membawa sebuah kotak peti sementara tangan kanannya membawa karung goni, baru berjalan berapa langkah kembali dia menghentikan tubuhnya sambil memasang telinga. Diam-diam Tiap Tiong Tong tertawa dingin, pikirnya, ternyata untai-tai memang sangat pintar, sadar kalau sulit baginya kabur dari sini, dia putuskan untuk tetap tinggal di tempat ini. Dengan sangat berhati-hati untai-tai menyelingap keluar kemudian melompat naik ke atas wungan rumah, tidak jauh dari tempat persembunyian Tiap Tiong Tong, sambil mendekam di atas atap rumah, dia mengatur napasnya yang sedikit tersengkal. Waktu itu Tiap Tiong Tong sudah memilih sebuah tempat yang paling tersembunyi untuk dirinya, oleh sebab itu dia dapat mengikuti semua gerak gerik untai-tai, sebaliknya untai-tai sama sekali tidak dapat melihat tempat persembunyiannya. Ketika napasnya yang tersengkal mulai tenang kembali, dia segera mengikat karung goni itu di punggungnya, lalu setelah membetulkan ikat pinggangnya dia pun mengikat kencang sepatunya. Perlahan-lahan Tiap Tiong Tong mulai menggerakkan tubuhnya, hawa murni telah dihimpun dalam lengannya, dia siap melancarkan sergapan untuk membekuk perempuan itu dalam sekali serangan. Ketika sudah selesai bebenah ternyata untai-tai tidak langsung pergi dari situ, sebaliknya dia malah mengendorkan tubuhnya sambil berbaring di atas atap, entah apa yang sedang dipikirkan. Mendadak sorot matanya memancarkan sinar kesedihan bercampura marah yang meluat, gumamnya lirih, sutosiau, kau telah merusak hubunganku dengannya, aku tidak akan mengampuni dirimu baru bicara sampai di situ, dia seakan tersadar akan kesilafannya, buru-buru perempuan itu tutup mulutnya kembali. Tiap Tiong Tong bukan orang bodoh, tentu saja dia dapat menangkap maksud dari perkataannya itu. Dia telah memperhitungkan secara tepat bahwa untai-tai tidak bakalan berani kabur di saat seperti itu, maka dia sengaja menunggunya di situ, rencananya akan dia tangkap perempuan itu bahkan mungkin menghabisi nyawanya sambil mengambil balik harta karun itu. Tapi sekarang, secara tiba-tiba dia berganti haluan. Harta karun yang ada di sini paling banter cuma satu bagian dari seluruh harta yang ada, bagian ini merupakan bagianku, kenapa tidak kuserahkan sementara waktu kepadanya, agar dia bisa menggunakan harta tadi untuk menghadapi Suto Siao sekalian? Dengan kepintaran serta ketelengasannya, ditambah dengan kecantikan wajahnya, bukankah dia justru merupakan musuh paling tangguh bagi Suto Siao? Ternyata dia telah membagi harta karun itu menjadi sepuluh bagian, diantaranya tiga bagian dia sisihkan sebagai beaya dari sebuah misi rahasia, apakah misi rahasia itu? Tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri, sebab hal ini merupakan masalah paling rahasia yang dia miliki. Dua bagian yang lain dia sisihkan untuk Im Cheng, agar dia bisa menggunakan beaya tersebut untuk balas dendam. Sui Leng Kong juga memperoleh dua bagian, gadis ini pernah menjaga harta karun itu, pernah merawat dan menemani kakek yang cacat lagi kesepian, sudah sewajarnya bila dia peroleh bagian itu. Untuk darah daging keluarga Im yang masih dalam rahim Leng Ching Peng, dia pun sisihkan satu bagian, sementara sisanya yang satu bagian akan dia berikan kepada Tio Kikong yang telah selamatkan jiwanya serta jiwa Im Cheng. Akhirnya Un Tai Tai bangkit berdiri dan melesat turun dari wungan rumah, wanita memang tidak pernah lebih sabar dari kaum pria, walaupun saat itu dia merasa lapar, letih dan lemah namun gerakan tubuhnya tetap lincah dan gesit. Tidak selang berapa saat kemudian dia sudah meninggalkan gedung perkampungan dan menyusup masuk ke dalam hutan. Tia Tiong Tong menguntil dari kejauhan, walaupun dia tidak menyesal telah menyerahkan harta tersebut kepadanya, namun sebenarnya dia pun telah menyerahkan sebuah tugas besar kepada perempuan itu. Kini dia ingin menyaksikan semua tingkah lakunya, apakah dia memang mampu memikul tanggung jawab besar itu? Setibanya di dalam hutan Un Tai Tai baru memperlambat langkahnya dan menghembuskan napas panjang. Baru saja dia akan beristirahat sejenak, mendadak terlihat sesosok bayangan manusia melompat turun dari atas pohon, melayang turun persis di hadapannya dan mengawasi perempuan itu sambil tertawa. Dalam terkejut dan gugupnya, paras muka Un Tai Tai berubah hebat. Bayangan manusia itu membawa sebuah buntalan di tangan kirinya, dalam buntalan terlihat cahaya hijau yang berkilauan, dengan wajah cengar-cengir orang itu sedang mengawasi wajahnya tanpa berkedip. Setelah berhasil mengendalikan diri, Un Tai Tai baru dapat melihat jelas wajah orang itu, ternyata dia tidak lain adalah si bocah pinjang, anak murid Kiyu Cukwibo. Tidak kuasa lagi dia segera menegur. Bukankah kalian sudah pergi semua? Kenapa kau masih berada di sini? Bocah pinjang itu tertawa terkekeh, sambil menuding bungkusan di tangan kirinya dia menyahut, mereka semua memang sudah pergi, aku datang untuk mengumpulkan kembali mutiara hijau yang tergantung di sekitar hutan. Setelah semua mutiara hijau diambil, sudah sepantasnya kau segera pulang kata Un Tai Tai sambil menarik nafas dalam, kenapa masih ada di sini? Tidak khawatir dicari suhumu bocah pinjang itu hanya mengawasi payudara Un Tai Tai yang montok tanpa berkedip, sementara senyuman masih menghiasi bibirnya. Cis, tidak tahu malu umpat Un Tai Tai sambil tertawa, hei setan cilik, berapa usiamu tahun ini 14 wow, baru berusia 14 sudah pandai melihat perempuan, siapa yang mengajarimu sambil membesut ingus dari hidungnya, bocah pinjang itu kembali tertawa terkekeh. Masa melihat wanita cantik pun harus diajari orang? Aku dengar kau mempunyai banyak suci yang cantik-cantik, seharusnya kau segera pulang untuk menengok mereka, kenapa masih menghalangi perjalananku di sini dengan wajah bersungguh-sungguh. Bocah pinjang itu menghela napas panjang. Betul, aku memang mempunyai banyak suci, tapi mereka semua masih kanak-kanak, bukan wanita beneran. Oha, jadi perempuan macam aku baru terhitung wanita beneran. Kata Un Tai Tai sambil tertawa. Menggunakan kesempatan itu kembali si bocah pinjang mengamati payudara Un Tai Tai yang muntok, teriaknya sambil bertepuk tangan, Wah, semuanya asli dan bukan bohong-bohongan, kau memang seorang wanita yang 100% asli dan mantap kontan saja Un Tai Tai tertawa terpingkal-pingkal. Tidak kusangka dengan usia sekecil ini, kau pandai juga menilai seorang wanita, sayang usiamu masih kelewat muda siapa bilang aku kelewat muda teriak bocah pinjang itu dengan mata mendelik, sekalipun usiaku baru 14, namun kondisi tubuhku tidak beda jauh dengan lelaki berusia 24. Dengan lembut Un Tai Tai merabap pipinya, lalu berbisik, ketika kau sudah berusia 24, mungkin aku sudah tua sekali, lebih baik lihatlah sekarang betul, aku memang akan memperhatikanmu baik-baik benar saja, bocah itu langsung mengawasi perempuan itu dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, bahkan mengamatinya berulang kali. Tiap Tiong Tong yang menyaksikan kejadian itu dari dalam hutan diam-diam merasa mendongkol bercampur geli. Bocah pinjang itu tampaknya memang aneh dan akal, biar kecil orangnya tapi banyak akalannya, sampai Un Tai Tai yang biasanya bertabiat aneh pun dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Setelah memperhatikan wanita itu berapa saat, tiba-tiba bocah pinjang itu gelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas panjang, gumamnya, aku menyesal kenapa perjumpaan ini tidak terjadi di saat aku sudah dewasa nanti, apalagi yang bisa ku katakan Un Tai Tai tidak kuasa menahan rasa gelinya lagi, dia tertawa cekikikan, lama kemudian baru serunya. Sudah cukup belum kalau melihat? Sekarang biarkan aku pergi setelah menghela nafas lagi, bocah pinjang itu manggut-manggut dan beranjak pergi, tapi baru berapa langkah ia sudah berpaling seraya berkata, barusan aku melihat Im Kong Cumu itu di mana tanya Un Tai Tai dengan wajah berubah. Kau ingin kuajak menjumpainya kau tahu dia berada di mana sekarang tentu saja tahu kau akan mengajakku ke sana kembali Un Tai Tai bertanya sambil mempermainkan bijai matanya. Seketika si bocah pinjang itu berkerut kening. Kalau soal ini, tapi, tapi kenapa Un Tai Tai sambil tertawa, bukankah kau yang akan mengajakku ke sana? Memangnya sekarang jadi tidak berani? Sungguh memalukan kenapa aku tidak berani mengajakmu si bocah pinjang itu segera membusungkan dadanya, asal aku diperbolehkan menciummu sekali saja, kita segera berangkat. Un Tai Tai benar-benar terpingkal dibuatnya, sambil menuding bocah itu empatnya, dasar setan cilik, dasar setan cilik, saking terpingkalnya, dia sampai tidak sanggup melanjutkan perkataannya. Apalah yang kau tertawakan? Kalau tidak mau ya sudah seru bocah pinjang itu sambil menarik muka. Baik, baiklah, cici akan membiarkan kau menciumku. Sungguh teriak bocah itu kegirangan. Sambil setengah memejamkan matanya Un Tai Tai menyodorkan wajahnya kehadapan bocah itu, serunya sambil tertawa, ayohlah mendadak bocah pinjang itu menarik kembali senyumannya, setelah meletakkan buntalan itu ke tanah dan menarik napas panjang, dia pentang tangannya lebar-lebar dan segera memeluk tubuh Un Tai Tai dengan kencangnya. Dengan napas tersengkal-sengkal seru Un Tai Tai, setan cilik. Perlahan sedikit, perlahan sedikit, aduh, kau. Tiba-tiba dia mendorong tubuh bocah itu sementara paras mukanya berubah jadi merah padam. Tiap Tiong Tong yang berada dalam hutan kembali menghela napas panjang, pikirnya, Un Tai Tai memang seorang perempuan cantik yang sangat langka, jangan lagi lelaki dewasa, sampai bocah cilik pun terpikat oleh kecantikan wajahnya, dia tidak tahu, justru semakin muda bocah itu apalagi di saat menginjak usia puber, napsu birahinya semakin berkobar, apalagi bertemu dengan wanita matang yang begitu cantik dan montok. Dengan sempoyongan bocah pinjang itu mundur berapa langkah lalu berdiri termangu-mangu, sepasang matanya menatap kosong ke tempat kejauhan, dia seakan-akan jadi bodoh secara mendadak. Sebaliknya Un Tai Tai mulai membenahi rambutnya yang pusut. Mendadak terdengar bocah pinjang itu tertawa tergelak, kemudian setelah bersalto beberapa kali di udara teriaknya keras-keras, aku telah menciumnya, aku telah menciumnya, oh ha, dia sungguh harum. Hei setan cilik, kau sudah gila Um Patun Tai Tai sambil tertawa. Betul, aku sudah gila, aku sudah gila, aku benar-benar sudah gila jerit bocah pinjang itu sambil tertawa dan melompat-lompat. Bila kau bersedia mengawalkan satu permintaanku, aku akan mengizinkan kau untuk mencium sekali lagi sungguh bocah itu tertegun dan tergagap. Adik cilik, kapan cici pernah membohongimu cepat katakan, cepat katakan teriak bocah pinjang itu sambil mencak-mencak, asal aku diizinkan mencium lagi, apapun permintaanmu pasti akan kukabulkan kau harus berjanji mau membawaku ke sana, tapi kau tidak boleh ikut masuk, dan kau pun harus berjanji tidak akan menceritakan persoalan ini kepada siapapun. Jangan lagi hanya permintaan begitu, sepuluh kali lipat lebih sulit pun tetap akan kukabulkan bocah manis, seru Um Tai Tai sambil tertawa merdu, dia segera maju mendekat, memeluknya dan menciumi wajahnya yang burik berulang kali. Menanti Um Tai Tai melepaskan pelukannya, tiba-tiba bocah pinjang itu roboh terjungkal ke tanah. Hei, kenapa kau jerit Um Tai Tai kaget? Belum habis ya berteriak, bocah pinjang itu sudah melompat bangun lagi sambil berjumpalitan berapa kali, teriaknya sambil tertawa, dalam tiga bulan mendatang, bila aku cuci muka maka aku adalah seorang telur busuk tiga bulan tidak cuci muka. Wah, seperti apa baunya Um Tai Tai terkekeh. Kalau aku bilang tidak mencuci, aku tidak akan mencuci sambil berteriak bocah pinjang itu mengambil kembali buntalannya dan menarik lengan Um Tai Tai sambil berseru, ayuh kita berangkat Tia Tiong Tong yang menyaksikan semua kejadian merasa terkejut bercampur besar, pikirnya, mau apa perempuan busuk ini mencari Jite? Jangan-jangan Anda akan mencelakainya lagi. Tapi, bukankah dia sudah berpisah dengan Suto Siao, rasanya tidak mungkin Anda akan mencelaka Jite, tapi Jite begitu mencintainya, bila dia balik ke sana, dengan watak Jite, hubungan mereka berdua bisa jadi akan terjalin kembali. Biarpun perempuan ini belum tentu akan mencelaka Jite, tapi, dengan tabiatnya yang cabul dan nakal, cepat atau lambat dia bakal melukai hati Jite lagi, lagi pula, dalam pada itu si bocah pinjang itu sudah menarik Um Tai Tai untuk pergi meninggalkan tempat itu. Aku tidak boleh berpangku tangan dalam persoalan ini. Akhirnya Tia Tiong Tong mengambil keputusan, dengan cepat dan menyusul dari belakang. Bocah pinjang itu menarik tangan Um Tai Tai menuju ke tengah hutan, arah yang dituju bukan ke arah kota besar, tapi tempat yang makin lama semakin terpencil dan sepi. Lebih kurang setengah li kemudian, bocah pinjang itu baru menghentikan langkahnya. Sudah sampai tanya Um Tai Tai. Yee, aa, sudah sampai dengan termangu bocah itu mengangguk. Um Tai Tai mengawasi sekejap sekeliling tempat itu, namun di seputar sana hanya terlihat berapa batang pohon yang rimbun, tidak sesosok bafanaan manusia nunfane terlihat di sana. Di mana tanya perempuan itu lagi dengan kening berkerut. Di depan sana. Kalau masih di depan sana, kenapa kau berhenti bocah pinjang itu termangu berapa saat lamanya, mendadak dia menghela nafas panjang. Setelah kepergianmu kali ini, aku tidak tahu apakah masih berkesempatan untuk bertemu lagi denganmu bocah bodoh. Jangan mengucapkan kata-kata dungu bujuk Un Tai Tai sambil tertawa, aku toh bukan pergi untuk mati, tentu saja kita masih bisa bertemu lagi. Bocah pinjang itu gelengkan kepalanya berulang kali. Sekalipun bisa bertemu lagi, aku pun tidak tahu akan terjadi di bulan dan tahun berapa bila kau ingin bertemu aku. Setiap saat kau boleh datang mencari ku perduli berada di manapun kau bersedia memberitahukan jejakmu itu kepadaku seru si bocah kegerangan. Un Tai Tai manggut-manggut. Adiku sayang, perduli cici berada di manapun pasti akan ku beritahukan kepadamu. Ayoh, tertawalah untuk cici bocah pinjang itu benar-benar tertawa lebar, sambil membangkitkan kembali semangatnya dia berseru. Ayoh kita berangkat. Tunggu sebentar kali ini Un Tai Tai gelengkan kepalanya berulang kali. Kau sungguh aneh, apanya yang aneh Un Tai Tai menghela nafas panjang, terus terang ku beritahu, cici memang seorang manusia aneh, selain aneh juga kesetian dan penuh derita, dia mendongakan kepalanya dan memandang ke angkasa dengan pandangan sendu. Bocah itu ikut menghela nafas. Kau begitu cantik, entah berapa banyak lelaki di dunia ini yang menyukaimu, kenapa kau bisa kesepian? Aku benar-benar tidak mengerti aku sangat membenci semua orang yang mencintaiku, tapi orang yang kucintai justru tidak suka kepadaku, bagaimana mungkin aku tidak kesepian? Oleh sebab itu aku harus berupaya dengan segala care untuk menghilangkan rasa kesepian ini. Bukankah Im Kong Cu amat mencintaimu? Bukan, bukan dia orangnya Un Tai Tai menggeleng. Lalu siapakah dia? Lama sekali Un Tai Tai termenung, akhirnya sambil tertawa paksa ujarnya, sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi, sekarang aku bukan saja sudah tidak mencintainya bahkan membencinya setengah mati tidak masalah, bukankah masih ada aku yang mencintaimu teriak bocah pincang itu lantang. Un Tai Tai balas tertawa. Aku pun menyukaimu, itulah sebabnya sekarang aku bersedia menemanimu, kau adalah lelaki kedua yang pernah ku cintai sepanjang hidupku ini sungguh berkilat sepasang mati bocah pincang itu. Dengan lembut Un Tai Tai mengelus lagi wajahnya, katanya halus, sayang kau hanya seorang bocah, sedang aku sudah hampir tua, aku hanya bisa menyukaimu sebagai seorang adik, mengerti dengan pandangan bodoh hocah pincang itu mengangguk, tiba-tiba teriaknya, bagaimanapun juga, setelah aku dewasa nanti, jika kau belum juga kawin dengan orang lain, aku tetap akan menikahimu. Dia tidak berbicara lagi, sambil menarik baju Un Tai Tai segera melanjutkan kembali perjalanannya. Tiap Tiong Tong yang berdiri di balik kegelapan hanya berdiri termangu. Berapa saat lamanya, dia mulai bertanya kepada diri sendiri, benarkah dia sangat aneh ketika mendongakan kembali kepalanya, terlihat kedua orang itu sudah mulai menyusup masuk ke dalam hutan. Tiap Tiong Tong tidak ragu lagi, dia segera menyusul dari belakang. Terima kasih telah menonton!